HSSB Season 8, Arus Bawah Tersembunyi Begelombang Pada hari-hari berikutnya, sebagian besar waktu Yan Zhaoge dihabiskan di kota Jingyang. Sebagian waktunya dihabiskan untuk melatih keterampilan bela dirinya serta meningkatkan kultifasinya. Sementara itu, dia juga mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan menempat tungku kristal internal baru. Tungku kristal internal berhasil ditempa, Yan Zhaoge menempatkan benih api sejati li yan di dalamnya, sebelum mulai mengujinya terus-menerus. Setelah mendapatkan seed li yan through fire, keampuhan internal kristal furnace meningkat seperti yang diharapkan. Dan telah diberi makan dan dibudidayakan oleh tungku kristal internal, benih api sejati li yan juga secara bertahap terlihat semakin kuat. Menggunakan teknik yang sama, Yan Zhaoge menggunakan auraki di dalam tubuhnya untuk memandu esensi api yang ada di dalam benih api-api sejati li yan ke dalam tubuhnya, untuk membantu dalam budidayanya bersama esensi es dari jiwa tulang naga glasial. Seiring waktu berlalu dan es dan api, bercampur, auraki yan Zhaoge mulai tumbuh semakin padat dan halus dengan kecepatan yang cepat saat ia maju dengan mantap menuju tahap aura luar akhir. Selain itu, yan Zhaoge juga akan melakukan perjalanan ke pil pavilion setiap kali dia punya waktu. Di sana, di bawah bimbingannya, sekelompok alkemis dengan pangeran pertama Tang Timur, Zhao Yuan, di kepala mereka, terus-menerus bekerja meningkatkan metode produksi pavilion pil. Kualitas produk pil pavilion meningkat tanpa henti, sementara harga bahan serta harga jualnya pada dasarnya tidak berubah. Secara bertahap, pil pavilion tidak lagi dibatasi di dalam kerajaan Tang Timur. Sebaliknya, itu berkembang pesat ke seluruh wilayah langit timur serta wilayah domain api dan gunung yang terletak di dekatnya, tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Pavilion piltang timur seperti naga ganas yang melintasi lautan saat ia mulai merebut posisi dominan di pasar luar negeri, saluran perdagangan yang melaluinya mendapat untung tumbuh semakin stabil. Produknya memiliki kualitas paling unggul namun tetap murah, rasio kualitas terhadap harga ini menjadi sesuatu yang akan menyebabkan rambut orang berdiri di ujung, di luar Tang Timur, bahkan jika komunitas alkemis lokal ingin bergandengan tangan untuk menekan orang asing ini. Naga, itu masih terlihat seperti akan sangat tangguh. Visi Anda harus tepat, kendali Anda atas auraki Anda stabil. Di dalam pil pavilion, duduk di kepala meja, Yan Zauge berkata, saat ini, teknik ini masih hanya dapat digunakan oleh ahli bela diri. Untungnya, karena latar belakang pil pavilion sangat dalam, seharusnya tidak ada banyak masalah. Petik 2. Tuan Wang dan Zhaoyuan sama-sama mengangguk. Yan Zauge berdiri, membersihkan pakaiannya, itu saja untuk hari ini. Saya masih akan tinggal di Tang Timur untuk jangka waktu yang cukup lama, jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya lain kali. Petik 2. Orang-orang di pil pavilion dengan tergesa-gesa bangkit bersama sebagai tanda hormat saat Yan Zauge meninggalkan ruangan. Di luar pil pavilion, berjalan di jalan, Ahu berkata dengan tenang dari belakang Yan Zauge, Tuan Muda, ada kabar dari Jade City, mengungkapkan terima kasih mereka kepada Anda dan Broadcrete Mountain atas pengingat Anda. Yan Zauge balas menatapnya, oh, gadis ekstrim yin mereka benar-benar pergi ke neraka. Domain bumi terletak di antara domain api dan air, satu barat, satu timur. Karena domain air di mana kota Laut Giok duduk paling tinggi terhubung ke domain bumi, praktisi bela diri tanah suci sering bergerak di pinggiran domain bumi. Ahu menjawab, itu selama misi investigasi. Dia hampir saja secara tidak sengaja memasuki wilayah di mana fisik yin ekstrim nona feng lumpuh. Petik 2. Setelah diselidiki setelah itu, seolah-olah kelompoknya sengaja dipimpin ke sana. Untungnya, setelah mencapai pinggiran, markas besar klan Jade City menerima peringatan, Tuan Muda, Anda, dalam sekejap saat kudanya akan terjun dari tebing. Sementara Maiden of Extreme Yin mereka mengalami beberapa luka, itu masih tidak seberapa, tidak sejauh nona feng. Ahu tertawa, Tuan Muda, Jade City benar-benar berutang budi padamu kali ini. Seperti yang aku lihat, orang yang memimpin Maiden of Extreme Yin kota Jade City kemungkinan besar adalah Sekret Sun klan. Yan Zhao Ge mendecahkan bibirnya, jika klan Matahari Suci diizinkan lebih lama, mereka bisa membuat pengaturan yang jauh lebih menyeluruh, benar-benar menjatuhkan Jade City tanpa meninggalkan jejak kesalahan mereka. Saya takut mendengar bahwa adik magang junior feng telah dibawa pergi oleh saya, mereka tahu bahwa informasi itu akan bocor. Oleh karena itu, mereka dipaksa untuk bertindak sebelumnya, mencoba untuk mengambil kesempatan berharga selama jendela kesempatan yang singkat itu. Petik 2 Ahu berkata, benar, Tuan Muda, aku baru saja melihat Zhao Hao. Petik 2 Karena Yan Zhao Ge memiliki bagian dari pavilion pil dan Zhao Hao baru saja mencoba meruntuhkan wajah Yan Zhao Ge dan Zhao Yuan sebelumnya, setelah kembali ke kota Jingyang, Zhao Hao jarang datang ke pavilion pil lagi. Zhao Hao juga tidak sepenuhnya bodoh kerjasamanya dengan pil pavilion sehubungan dengan smokey cloud powder tidak putus. Tidak hanya itu, dia juga menyediakan pil pavilion dengan formula pil baru untuk sejenis obat roh, bekerjasama untuk menyebarkannya. Selama periode waktu ini, kinerja Zhao Hao semakin luar biasa, karena posisinya di mata orang-orang kerajaan Tang Timur meningkat. Tidak ada yang sebelumnya menyangka bahwa kuda hitam seperti itu tiba-tiba akan muncul secara dominan dalam pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota antara pangeran pertama Zhao Yuan dan pangeran ketiga Zhao Seng. Penampilan luar biasa Zhao Hao pasti akan menarik banyak tatapan fokus. Menurut apa yang diketahui Yan Zhao Ge, Yan Su sebelumnya telah bertemu dengan Zhao Hao secara pribadi, tetapi tidak mencapai kemajuan bersamanya, setidaknya di permukaan. Apakah itu Yan Zhao Ge atau Yan Su? Keduanya adalah dari Broadcrete Mountain, sementara itu jelas bahwa Gao Z, Pilfire Divine Sword sebelumnya, dan Zhao Hao, pangeran ke-16 Tang Timur saat ini, memusuhi Broadcrete. Gunung dari awal Selama periode waktu ini, Zhao Hao telah melakukan kontak dengan gunung tak terbatas tanpa batas, mereka sepertinya berjalan sangat berdekatan, Ah Hu melapor pada Yan Zhao Ge. Yan Zhao Ge menjentikan jarinya, seperti yang diharapkan. Karena kerajaan Tang Timur berada di dalam wilayah domen surga, gunung kredo luas secara alami memiliki kendali paling besar di sini. Seperti naga ganas yang menyeberangi lautan, gangguan klan matahari suci di Tang Timur juga sangat dalam. Sebagai perbandingan, tanah suci yang duduk tertinggi di atas domen gunung, gunung tanpa batas tak terbatas, jauh lebih rendah di Tang Timur. Namun, jika seseorang mengira bahwa gunung tanpa batas tak terbatas adalah entitas yang baik hati, mungkin sebenarnya bukan itu masalahnya. Seperti klan matahari suci, gunung tanpa batas tak terbatas juga merambah kerajaan Tang Timur, hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan bagus untuk melakukannya dengan lebih berhasil. Dan untuk Zhao Hao, sementara dia tidak akan memilih Broadcrete Mountain, dia juga tidak dapat memilih klan matahari suci, yang sudah memiliki pangeran jin, Zhao Sili. Bagaimanapun, Zhao Sili adalah seorang Marsial Grandmaster. Sementara Zhao Hao menunjukkan potensi yang mengejutkan, masih belum diketahui kapan dia bisa mengejarnya. Dalam keadaan seperti itu, secara alami tidak mungkin bagi klan matahari suci untuk meninggalkan Zhao Sili untuknya, Zhao Hao. Jika dia bersedia menjadi asisten Zhao Sili, klan matahari suci sebenarnya akan bersedia. Namun, Zhao Hao jelas tidak mau berada di bawah orang lain. Apa yang dia inginkan adalah tahta Tang Timur, agar kata-katanya memegang beban terbesar, mengambil banyak sumber daya negara untuk membantunya dalam kultivasinya sehingga dia akan dengan cepat mencapai puncak masa lalunya sekali lagi, bahkan mungkin melampaui itu. Zhao Sicheng sudah berusaha untuk membesarkannya, tetapi dia jelas menginginkan lebih. Dalam keadaan seperti itu, Zhao Hao dan Infinity Boundless Mountain secara alami langsung mengklik. Pikirannya sudah menyimpang dari Paman Zhao. Tanpa kita bahkan harus mengatakan apapun, Paman Zhao secara alami akan menanganinya. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata dengan lembut, bahkan jika gunung tanpa batas tak terbatas ingin bertahan dari konflik antara gunung kredo luas dan klan matahari suci dan menuai beberapa manfaat dari samping, itu juga tidak akan semudah itu. Terus perhatikan baik-baik, jika ada sesuatu, laporkan kembali dengan cepat. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Ah Hu mengangguk, Ya Tuan Muda. Di dalam rumah Jin, Zhao Sili memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia melihat ke arah Penatua berjubah emas di hadapannya, jadi, itu akan segera terjadi. Penatua berjubah emas menjawab, mungkin tidak secepat ini. Anda hanya perlu membuat persiapan dan menunggu dengan tenang waktu yang akan datang. Petik 2 Zhao Sili bertanya, Kelainan di Siling Dragon Abyss bukanlah masalah sepele. Sekarang kami lebih yakin bahwa mereka diinduksi secara artifisial, jika masalah tersebut benar-benar ada hubungannya dengan neraka. Petik 2 Penatua berjubah emas berkata, Tidak masalah, Sun Klanku secara khusus telah mengirim para ahli ke pinggiran neraka untuk menjaga pengawasan di daerah itu. Petik 2 Isri Sing Lord dan aku akan berada di sini juga, dan juga akan memperhatikan Siling Dragon Abyss setiap saat. Jika insiden besar benar-benar terjadi, kami akan menanganinya seperlunya. Petik 2 Namun, peluang bagus yang diciptakan oleh perubahan di Siling Dragon Abyss juga harus digenggam. Penatua berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Krisis, Krisis, bagaimana seseorang mendefinisikan krisis? Di mana bahaya dan kesempatan hidup berdampingan, itulah krisis. Hanya melihat kesempatan dan menyelam dalam keserakahan yang sembrono untuk mendapatkan hadiah atau hanya melihat bahaya dan berdiri di sana dengan sia-sia tanpa bergerak maju, keduanya adalah tindakan orang bodoh. Petik 2 Zhao Sili juga bukan orang pemalu yang mundur dari segalanya. Melihat bahwa Klan Matahari Suci telah menyiapkan persiapan sehubungan dengan Siling Dragon Abyss serta neraka, dia lega. Dia terdiam sesaat, sebelum bertanya, tetap saja, jika kita benar-benar ingin membunuh Yan Zhao Ge. Elder berjubah emas berkata dengan lembut, bukankah masih ada Zhao Hao dan gunung tak terbatas tanpa batas? HSSB 72, tahap aura luar yang terlambat, melangkah ke udara. Karena masalah dengan Feng Yunsheng, hubungan antara gunung Kredo Luas dan Klan Matahari Suci sangat tegang dalam beberapa hari terakhir. Di Tanah Tang Timur, ketegangan antara kedua belah pihak benar-benar muncul ke permukaan, percikan api beterbangan saat kedua belah pihak terus-menerus bentrok di semua bidang. Dari sudut pandang dunia luar, jika tidak ada ketidaknormalan yang tak henti-hentinya di Siling Dragon Abyss di samping, dua tempat suci mungkin sudah lama berselisih. Setelah meninggalkan kota Jingyang, Elder Qin dan Isri Singlor dari Klan Sun Suci bentrok sekali lagi di sekitar Siling Dragon Abyss. Hasilnya adalah tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun kepada pihak lain, karena pertarungan mereka dapat mempengaruhi Siling Dragon Abyss di dekatnya. Menambah fakta bahwa ketidaknormalan di sana telah meningkat, kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya untuk saat ini. Sebagai anggota fokus yang diperdebatkan semua orang, Yan Zauge menjadi sangat rendah hati beberapa bulan terakhir ini, bersembunyi di rumah dan jarang keluar. Tetap saja, kehidupan yang dilewati Yan Zauge sama memuaskannya seperti sebelumnya, berkultivasi untuk meningkatkan dirinya, melatih keterampilan alkimianya, dan melakukan penelitian tungku kristal internal. Selain itu, Yan Zauge juga melacak apa yang dia minta untuk dicatat oleh Ah Hu sebelumnya. Tuan Muda, memang seperti yang Anda harapkan, kata Ah Hu, berdiri di depan Yan Zauge. Rumor sekarang mulai menyebar bahwa Ye Jing dan Nona Lin masih menyimpan perasaan satu sama lain. Anda terkejut dan marah karenanya dan secara tidak sengaja memukuli Nona Lin sampai mati. Petik 2 Sebelum ini, apa yang terjadi pada Ye Jing di Siling Dragon abis juga karena kamu diam-diam melukainya karena rasa cemburu yang membarah. Ah Hu melihat ke arah Yan Zauge. Tuan Muda, seperti yang Anda katakan sebelumnya, apakah ini berarti Ye Jing telah jatuh ke tangan Yansu? Duduk di kursinya, jari-jari Yan Zauge dengan lembut mengetuk permukaan meja saat matanya menyipit. Kemungkinan itu sangat tinggi. Dia pasti tidak akan membiarkan aku memiliki kesempatan untuk menghadapi Ye Jing secara langsung. Yan Zauge menyangga kakinya. Aku takut dia benar-benar ingin membunuhku kali ini. Sejak lan matahari suci datang sampai sekarang, untuk jangka waktu yang sangat lama, Yan Su berperilaku sangat baik. Meskipun dia tidak akan berusaha keras untuk bersikap toleran terhadap Yan Zauge, dia juga tidak akan menemukan masalah untuknya, tampil normal. Beberapa orang akan berpikir bahwa ini karena Penatua Kin tetap tinggal di Tang Timur, sementara yang lain percaya bahwa itu karena tekanan yang sebelumnya diberikan oleh Penatua Kin pada Yan Su telah cukup menghalanginya. Namun, seperti yang dilihat Yan Zauge, inilah ketenangan sebelum badai. Apa yang akan datang adalah angin liar dan badai dahsyat yang bahkan akan lebih ganas, seperti ketika serangan seseorang meningkat keganasan saat menarik tinjunya untuk bersiap untuk serangan berikutnya. Ah Hu menarik sudut mulutnya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah, tapi mungkin tidak ada kesempatan seperti itu. Yan Zauge menggelengkan kepalanya, klan matahari suci selalu mengawasi dengan lapar dari samping, sementara gunung tak terbatas tanpa batas juga mengawasi kami dengan diam-diam. Apa yang kita lihat sekarang sebenarnya adalah perdamaian yang sangat rapuh. Petik 2. Semua orang menunggu kesempatan. Setelah mempertimbangkan masalah ini sebentar, Yan Zauge menoleh untuk melihat Ah Hu. Penatua Kin akan tinggal di sini di menghadap kota Abis selama periode waktu ini. Ah Hu menjawab, kelainan di Siling Dragon Abis telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Jika tidak ada hal lain yang sangat besar terjadi, Penatua Kin akan tetap di sini. Petik 2. Isri Sing Lord dari klan Sun Suci juga dekat. Namun, dia tidak datang untuk menemukan masalah lagi, mungkin karena kekhawatirannya tentang Siling Dragon Abis. Petik 2. Yan Zauge mengangguk, saya akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Jika Penatua Kin tidak bergerak, jangan ganggu saya. Petik 2. Ah Hu menggaruk kepalanya. Untuk apa, Tuan Muda? Yan Zauge hanya tersenyum, tidak berbicara. Yang lainnya semua sedikit terkejut dengan keputusan Yan Zauge. Awalnya, mereka mengira bahwa Yan Zauge bermaksud untuk memalsukan beberapa artefak dengan tungku kristal internal miliknya. Kemudian, mereka menduga bahwa dia ingin berkultivasi dalam suatu seni bela diri. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pengasingan Yan Zauge telah melebihi selusin hari. Tidak mungkin dia berencana untuk menerobos ke dalam aura luar ranah sarjana bela diri. Seseorang tidak bisa tidak menebak. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang sangat terkejut sehingga mereka semua melompat sebelum menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin, hanya setengah tahun yang lalu dia melangkah ke ranah aura luar Marsial Scholar. Lalu bagaimana mungkin, petik 2. Saat mereka melanjutkan, mereka tiba-tiba terdiam. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa itu seperti inilah Yan Zauge telah melangkah kerana cendekia bela diri aura luar bahkan sebulan setelah dia mencapai tahap aura luar awal. Kecepatan seperti itu bukanlah sesuatu yang cukup menakutkan untuk digambarkan. Dari sudut itu, membutuhkan setengah tahun untuk pergi dari tahap aura luar pertengahan ke akhir, bukankah sepertinya akan sulit bagi orang untuk menerimanya. Terima ibumu, yang akan bisa menerimanya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi ingin mendobrak kutukan. Siapa yang tahu cara spesial apa yang dia gunakan pada awalnya saat menerobos dari tahap aura luar awal hingga pertengahan untuk segera melihat keuntungan jangka pendek. Seseorang berkata dengan nada rendah, lalu mendengus. Setelah semua orang melihat dengan jelas siapa orang itu, ekspresi mereka menjadi sedikit rumit. Itu adalah penjabat Penatua Spirit Wind Canyon sebelumnya, Wen Ningxi. Sebelumnya, ketika penyelidikan berakhir, Wen Ningxi akhirnya masih berhasil melewatinya dengan kulit giginya, hanya dihukum karena mengabaikan tugasnya, tetapi setidaknya akhirnya dibebaskan karena telah bergaul dengan musuh. Namun, sementara dia masih menjadi Penatua Aula Tugas sekarang, dia tidak memiliki posisi sebenarnya untuk bertindak, sehingga menjadi orang yang menganggur yang hanya diikuti oleh sisi Penatua Kepala Tang Timur Yansu, menunggu perintahnya. Posisi penjabat Penatua dengan kekuatan sebenarnya di berbagai negeri selalu ditempati, tanpa memiliki tempat tambahan. Dengan Penatua Kin mengawasi mereka, Yansu juga tidak bisa membuat pengaturan untuk Wen Ningxi sekarang. Karena itu, Wen Ningxi hanya bisa berdiam diri di sana. Bahkan tidak jelas apakah dia masih bisa terus tinggal di Tang Timur setelah ini. Mungkin faksi paman magang kedua Yan Zauge, Fangzun, termasuk Yansu, masih mempercayai Wen Ningxi, tetapi dia pasti telah diberi label tidak kompeten. Masa depan di depannya benar-benar gelap. Wen Ningxi berkata dengan nada berat, klan Matahari Suci memiliki metode pengiriman jarum Matahari Dewa ke dalam tubuh. Meskipun teknik seperti itu sedikit dan jauh di antara delapan dunia ekstremitas, masih ada beberapa di antaranya. Petik 2 Mungkin dihadapkan pada tekanan aura luar dari sarjana bela diri Xiaosen pada saat itu, Yan Zauge memilih untuk menggunakan metode yang akan membuatnya mendapatkan keuntungan yang cepat tapi dalam jangka pendek, seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga. Itu juga akan menjadi hal yang sangat normal. Petik 2 Hanya seperti ini, kultivasinya di masa depan pasti akan terpengaruh sebagai hasilnya. Langit itu seimbang, bagaimana semua hal baik bisa dinikmati oleh satu orang. Beberapa orang menatap Wen Ningzi dengan mengejek, merasa bahwa dia mungkin benci melihat Yan Zauge karena apa yang telah dia derita di tangannya sebelumnya. Namun, banyak orang lain yang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Jika tidak, hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk menerobos dari awal ke tahap aura luar pertengahan menunjukkan kecepatan kultivasi yang benar-benar akan menjadi berita yang sangat mengejutkan yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Dan itu juga bukan akal sehat orang biasa. Bahkan di dunia jenius, ini juga merupakan prestasi yang mustahil. Seseorang menghela nafas ringan di sampingnya, bahkan jika memang begitu, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, kan? Bahkan harus menghadapi masalah nanti, itu masih lebih baik daripada dibunuh atau dilukai oleh Xiao Sen saat itu juga. Petik 2. Di antara kata-katanya, hati semua orang tiba-tiba bergerak. Melihat ke atas, mereka melihat seseorang berjalan masuk, orang itu tepatnya adalah Yan Zauge. Apa yang dibicarakan semua orang dengan begitu bahagia? Yan Zauge bertanya dengan senyum di wajahnya. Seseorang pergi menemuinya, Zauge, kamu telah meninggalkan pengasingan. Pasti butuh waktu cukup lama. Petik 2. Kata-katanya tiba-tiba terputus di tengah jalan, seolah-olah suaranya telah dipotong setengah oleh gunting. Beberapa yang lain menoleh dan juga langsung membeku, mulut mereka tanpa sadar menganga lebar dan mata mereka menatap sampai berbalik. Wen Ningzi mengerutkan kening. Melihat dari baris belakang, dia hanya merasa bahwa tinggi Yan Zauge sepertinya lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah berjuang melewati kerumunan yang tertegun dan linglung, berhasil mencapai barisan depan, dan dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi, dia hampir tersesat dan pingsan di tempat. Tinggi badan Yan Zauge sebenarnya tidak bertambah. Hanya saja dia saat ini digantung di udara, dengan jarak lebih dari satu kaki di antara kakinya dan tanah. Setelah berhasil menerobos, saya secara alami meninggalkan pengasingan, kata Yan Zauge sembarangan saat dia berjalan menuju kerumunan. Jarak satu kaki secara alami bukanlah batas melayang Yan Zauge. Namun, dalam kesempatan seperti ini, itu sudah cukup. Jika tubuhnya bisa melayang sementara di udara, dia juga bisa membuat dirinya terus bergerak di udara dengan bantuan kinya. Ini tepatnya adalah ciri khas dari seorang sarjana bela diri aura luar. HSS B73, waktu untuk bersinar telah tiba sekali lagi. Sementara Yan Zauge tampak sangat biasa di luar, tubuhnya saat ini mengandung kekuatan ledakan. Di dalam setiap titik aku puntur di tubuhnya, sepertinya ada naga es dan naga api yang melingkar. Api dan es berpotongan seperti yin dan yang, saling melengkapi dan mendapatkan keuntungan dari kekuatan satu sama lain saat setiap siklus berlalu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat tangan atau mengangkat kaki, rasanya seperti ada naga es dan api yang tak terhitung banyaknya yang bergerak bersama dengan tidak sabar. Setelah sampai di depan kerumunan, Yan Zauge akhirnya mendarat di tanah, membungkuk memberi salam. Baru sekarang semua orang akhirnya pulih dari keadaan mereka yang linglung dan tertegun, meskipun cara mereka memandang Yan Zauge sekarang dapat dimengerti, sangat aneh. Dia membutuhkan waktu sebulan sebelum mencapai terobosannya dari tahap aura luar awal hingga pertengahan, kemudian menghabiskan setengah tahun sebelum sekali lagi menembus ke tahap aura luar akhir. Sekilas, kecepatan yang terakhir sepertinya menurun. Tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa yang pertama membutuhkan pencapaian pencerahan dan tingkat pemahaman tertentu sebelum seseorang dapat menerobos kemacetan dan membentuk senjata dengan kim mereka, sedangkan yang terakhir membutuhkan banyak usaha yang murni, menggiling, mengumpulkan dan menyempurnakan aura ki seseorang menjadi atitik tertentu sebelum terobosan bisa berhasil. Dari sudut pandang tertentu, yang dibutuhkan hanyalah banyak waktu. Namun, dalam proses yang memakan waktu seperti itu, Yan Zauge sebenarnya juga telah melampaui banyak orang, begitu banyak, telah menyelesaikannya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Bagaimana tepatnya dia mengaturnya? Semua orang hanya bisa merasa pusing saat kepala mereka berputar, apakah masih bisa dikatakan bahwa ada jalan pintas untuk ini? Seperti teknik jarum matahari suci dari klan matahari suci, selama itu adalah teknik yang membantu seseorang untuk berkembang menggunakan cara yang tidak wajar, umumnya akan diikuti oleh beberapa efek samping yang parah. Seringkali, biayanya lebih besar daripada keuntungannya. Kecuali tidak ada pilihan lain, tidak ada yang akan memilih untuk menggunakan metode seperti itu. Selain itu, metode seperti itu tidak dapat digunakan lebih dari sekali. Setelah digunakan pertama kali, efek samping yang akan ditinggalkannya akan menghilangkan kemungkinan untuk menggunakannya lagi. Oleh karena itu, cara semua orang memandang Yan Zauge sekarang seperti bagaimana mereka memandang monster. Yan Zauge pura-pura tidak memperhatikan ini. Membawa ke udara dan melayang adalah untuk memamerkan basis kultifasinya yang baru. Sekarang tujuan ini telah tercapai, dia tidak lagi harus mengungkapkannya dengan kata-kata. Kata-kata apa yang bisa dia katakan? Lihat saja sekilas dan cari tahu sendiri. N, seharusnya seperti ini. Yan Zauge sangat puas dengan efeknya, jadi sama sekali tidak menyebutkan topik yang telah didiskusikan oleh penonton sebelumnya, malah bertanya seperti tidak ada yang terjadi. Semua orang berkumpul di sini, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Yang lain terbangun satu per satu, salah satunya menjawab, kabut hitam di dalam Siling Dragon Abyss telah berkembang pesat sekali lagi, bahkan lebih padat dari sebelumnya. Bahkan sarjana bela diri biasa merasa sulit untuk didekati. Petik 2 Dengan kelainan di Siling Dragon Abyss yang semakin meningkat, Penatuakin, Penatuayan dan yang lainnya sedang bersiap untuk menjelajah jauh ke dalam Siling Dragon Abyss dan menekan kabut hitam, serta menyelidiki situasinya. Skala kelainan kali ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi bagi Broadcrete Mountain, Klan Matahari Suci, serta Kerajaan Tang Timur, itu juga merupakan kesempatan bagus untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Jika mereka hanya mengobati gejalanya dan bukan akarnya, itu akan berubah menjadi masalah jangka panjang yang melibatkan lebih banyak perhatian mereka di masa depan. Sebelum ini, beberapa kekuatan selalu mengamati dari samping, hanya menunggu masalah Siling Dragon Abyss benar-benar meletus untuk selamanya sebelum bergerak sekali untuk melihat di mana penyebab gejalanya, sehingga menyelesaikan situasi. Pada saat yang sama, akar masalahnya harus terletak di neraka. Yan Zhaoghe mengangguk, dia keluar dari pengasingan pada saat yang tepat. Tidak berbicara tidak perlu, Yan Zhaoghe dan yang lainnya pergi bersama untuk bertemu dengan Penatua Kin serta ahli tingkat tinggi lainnya dari Broadcrete Mountain. Selain Penatua Kin dan Yan Su, Broadcrete Mountain juga memiliki Penatua Lama yang bergegas ke wilayah Surga Timur untuk membantu mengawasi klan Matahari Suci. Dia juga seorang Marsial Grandmaster Lama, memiliki kemampuan yang kuat. Melihat Yan Zhaoghe, Penatua Kin berkata, kali ini, Anda tidak harus memasuki Siling Dragon Abyss bersama dengan orang tua ini dan yang lainnya. Dalam masa kritis seperti itu, sangat sulit untuk mengatakan tindakan apa yang akan diambil oleh klan Matahari Suci. Klan kami menempatkan kehatian-kehatian sebagai prioritas, kami tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada terhadap mereka. Petik 2 Yan Zhaoghe menjawab, saya mengerti. Elder yang baru saja tiba dari Broadcrete Mountain tetap berada di luar untuk menahan formasi serta menjaga Yan Zhaoghe, juga memantau pergerakan Sekret Sun klan sementara itu. Yan Su, yang secara alami akrab dengan situasi sebagai Penatua Utama Tang Timur, juga ditinggalkan untuk membantu situasi di luar. Penatua Kin dan yang lainnya dengan demikian bersiap untuk menjelajah ke kedalaman Siling Dragon Abyss. Dari Tang Timur, Raja mereka, Zhao Xicheng, juga akan pergi ke sana secara pribadi. Meskipun, sebagai Raja, dia seharusnya tidak mengambil risiko sendiri dan berdiri di garis depan seperti prajurit biasa, dia terikat kewajiban untuk berpartisipasi karena dia adalah satu-satunya yang dapat mengaktifkan kekuatan formasi besar kota Jingyang dari waktu yang lama. jarak jauh. Tanah Tang Timur terhubung erat dengan Siling Dragon Abyss. Karena kota Jingyang adalah daerah pusat tempat semua kekuatan urat bumi Kerajaan Tang Timur berkumpul, itu akan sangat membantu ekspedisi. Untuk mempersiapkan yang terburuk, kelompok ahli gunung kredo luas yang dipimpin oleh Penatua Kin akan melakukan perjalanan bersama Zhao Xicheng dan praktisi bela diri Kerajaan Tang Timur lainnya. Sementara itu, klan Matahari Suci juga menyampaikan berita bahwa karena fakta bahwa neraka bersama dengan Siling Dragon Abyss adalah masalah besar yang mendesak. Sekelompok ahli mereka yang dipimpin oleh East Reaching Lord juga akan menjelajah ke kedalaman Abyss Siling Dragon. Infinite Boundless Mountain juga mengirimkan berita bahwa mereka tidak akan mengabaikan masalah ini. Saat berita dikirim, warga Kerajaan Tang Timur yang berada di Ambang Bahaya namun memiliki pengetahuan terbatas tentang situasi sebenarnya secara alami semua bersuka cita dan menari dalam perayaan. Pada saat ini, di permukaan, tiga tempat suci tampak seperti mereka telah mencapai kesepakatan bersama dan melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu di antara mereka. Tapi cerita di dalamnya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka yang terlibat. Berdiri di benteng kota menghadap Abyss, menatap jauh, Yan Zao Ge dapat melihat kontur Pegunungan Luliao. Pada saat yang sama, ke arah lain tetapi masih dekat dengan mereka, dia melihat area dengan kabut hitam tebal membubung ke langit. Separuh dari seluruh langit tampaknya telah diselimuti olehnya. Berdiri di sisi Yan Zao Ge ekspresi Ah Hu lebih serius dari biasanya. Jika auranya tidak bisa dieksternalisasi, bahkan mustahil untuk mendekati pinggirannya. Yan Zao Ge mengelus dagunya. Poin krusial sebenarnya terletak pada neraka. Berbagai tempat suci telah mengirim beberapa ahli puncak untuk menyelidiki, dengan barisan yang bahkan lebih menakutkan di sisi ini. Dari klan kami, ayahku pergi sendiri. Petik 2. Ah Hu juga membelai dagunya dengan cara meniru. Dengan kepala keluarga bergerak secara pribadi, seharusnya tidak ada masalah, kan? Tempat suci lainnya mungkin juga mengirimkan petinggi mereka. Petik 2. Yan Zao Ge melihat sekelilingnya. Denganku mungkin mudah ada masalah. Saya sekarang telah menjadi umpan profesional, yang secara khusus digunakan untuk membuat orang terlibat. Sebelumnya, itu adalah master bendera Roh Crimson. Sekarang, itu adalah orang-orang dari klan Sun Suci. Petik 2. Ah Hu mengerutkan kening, Tuan Muda, sudah lama tidak ada berita tentang guru bendera Roh Merah Tua. Tidak mungkin dia juga akan datang untuk memancing di perairan yang bermasalah kali ini. Petik 2. Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, baginya, air di sini sudah terlalu bermasalah untuk dimasuki. Dengan tiga tempat suci menatap wilayah Tang Timur ini, mustahil baginya untuk menyelinap masuk. Begitu dia muncul, dia akan segera mati. Meskipun Penatua Kin telah memasuki Siling Dragon Abyss, Penatua Kong sedang menunggu di luar khusus untuk orang-orang dari klan Matahari Suci. Ah Hu tertawa sederhana, Tuan Muda, waktumu untuk bersinar telah tiba sekali lagi. Enyah. Yan Zao Ge memarahi sambil tertawa, di matamu, apakah aku hanya mengandalkan metode seperti ini untuk bersinar? Setelah selesai tertawa, Yan Zao Ge bertanya, kembali ke masalah serius, apakah beritanya sudah dikirim? Ah Hu juga berhenti tertawa dan menjawab dengan ekspresi serius, itu dikirim segera setelah Elder Kin dan yang lainnya memasuki Siling Dragon Abyss. Yan Zao Ge mengangguk, lalu melihat kekejauhan sambil bergumam pada dirinya sendiri, jika dia ingin pindah, seharusnya dengan gelombang ini. Apa yang saya minati adalah, bagaimana Yan Su ingin berurusan dengan saya. Petik 2 Seiring waktu berlalu, kabut hitam dikejauhan bergolak, momentumnya tampaknya tumbuh sampai ke titik ingin melonjak ke surga. Siapa yang tahu berapa lama setelah itu, kabut hitam tiba-tiba berguncang dengan kuat, sebelum cahaya terang dan menyelaukan muncul dari dalamnya, menyerbu langsung ke arah Cakrawala. Semua orang dari kota menghadap abyss yang telah memperhatikan situasi semuanya menghela nafas lega. Meskipun situasinya tidak jelas, momentum kabut hitam jelas secara bertahap mulai terkendali. Tapi Yan Zao Ge dengan sangat cepat menerima berita lain. Setelah menerima berita ini, mood baiknya yang telah ditanggung dari situasi di dalam Siling Dragon Abyss yang berada di bawah kendali, benar-benar lenyap. Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Xicheng, bertemu dengan bahaya di Siling Dragon Abyss. HSS B74, Skema The Secret Sun Clan. Setelah bertemu dengan bahaya di Siling Dragon Abyss, Penatua Kin telah bertindak bersama dengan Paman Zhao dengan tujuan untuk menjaga dari Isri Singlor Clan Sun Suci dan yang lainnya. Yan Zao Ge menarik nafas dalam-dalam, menatap pria parubaya berjanggut hitam di hadapannya. Pria parubaya berjanggut hitam ini adalah Penatua Kong, yang datang dari Broadcrete Mountain untuk membantu Penatua Kin di wilayah surga timur. Penatua Kong memiliki sikap yang halus tentang dia. Mengenakan gaun panjang, dia menyerupai seorang sarjana parubaya biasa. Setelah menjadi akrab dengannya di klan, Yan Zao Ge tahu bahwa Penatua ini selalu suka menyisakan sedikit ruang untuk dirinya sendiri dalam kata-katanya. Dengan mengatakan bahwa Zhao Xicheng telah bertemu dengan bahaya di Siling Dragon Abyss, situasi sebenarnya mungkin akan lebih buruk. Melihat Yan Zao Ge, Penatua Kong hanya berkata, Penatua Kin dan yang lainnya masih menekan ketidaknormalan dalam Siling Dragon Abyss, sehingga mengharuskan saya untuk menyelamatkan Raja Zhao dan mengeluarkannya. Dengan begitu, aku tidak bisa lagi tinggal di luar dan menjagamu. Apakah Anda bersedia untuk memasuki Siling Dragon Abyss bersama saya? Petik 2 Yan Zao Ge tidak ragu-ragu, langsung menjawab, saya bersedia. Elder Kong mengangguk, tidak membuang-buang waktu untuk kata-kata, mereka segera pindah. Dalam perjalanan mereka ke sana, Yan Zao Ge akhirnya datang untuk mendengar keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi sekarang. Sementara kelainan di Siling Dragon Abyss belum sepenuhnya dipadamkan, juga tidak akan ada lagi perubahan besar di sana. Menurut Elder Kong, sumber kelainan skala besar kali ini sebenarnya terletak di neraka. Setelah Yan Di dan para ahli lainnya menangani masalah di sana, perubahan pada Siling Dragon Abyss secara alami akan menghilang ke dalam angin. Sebelumnya, Penatua Hacet Hantu Han Seng dan beberapa lainnya telah meninggalkan benih di Siling Dragon Abyss. Ketika pergolakan besar-besaran terjadi di neraka seperti yang direncanakan, itu akan menyebabkan reaksi berantai di Siling Dragon Abyss. Kesalahan Han Seng telah terungkap lebih awal dari yang direncanakan karena Yan Zao Ge sebagian sudah diurus. Hari ini, mereka akan benar-benar dihilangkan oleh akarnya. Namun, dalam proses ini, ada masalah yang muncul. Zhao Xicheng telah memanfaatkan kekuatan formasi besar kota Jingyang untuk membantu Penatua Kin serta orang-orang dari klan Matahari Suci dan Gunung tanpa batas tak terbatas dalam menekan kelainan di Siling Dragon Abyss. Di tengah-tengah ini, formasi menjadi tidak stabil, di bawah serangan Siling Dragon Abyss, ada serangan balik, kekuatan formasi mengalir secara terbalik dan banyak aliran kacauki yang menyebalkan mengalir ke tubuh Zhao Xicheng. Kekuatan Siling Dragon Abyss melihat ini sebagai celah dalam pertahanan mereka, sehingga melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga, semua tekanannya hampir jatuh pada Zhao Xicheng sendiri. Sementara Penatua Kin dan yang lainnya berhasil menekan kekuatan kacau ini pada waktunya, Zhao Xicheng masih menderita beberapa luka serius sebagai akibatnya. Apa yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi adalah banyak aliran Qi yang mengerikan memasuki tubuh Zhao Xicheng dalam bentuk kabut hitam, menyebabkan dia pingsan, tubuhnya juga menjadi sulit untuk bergeser sebagai akibatnya. Aliran Qi yang kacau balau seperti rantai, dengan paksa menyeret Zhao Xicheng lebih dalam ke dalam jurang. Kelompok praktisi bela diri Kerajaan Tang Timur yang menyertai hampir tidak bisa memastikan bahwa Zhao Xicheng tidak ditelan oleh jurang, tidak dapat mengawalnya dengan aman keluar dari Siling Dragon Abyss untuk mencari pengobatan. Dalam memasuki Siling Dragon Abyss, tujuan Penatua Kong adalah untuk pertama-tama menghentikan serangan aliran Qi yang kacau balau di tubuh Zhao Xicheng, kemudian membawanya keluar dari tempat berbahaya itu sebelum melanjutkan upayanya untuk menyelamatkan situasi. Tapi setengah jalan menuju Siling Dragon Abyss, Yan Zhao Ge dan Elder Kong tidak bisa lagi melanjutkan. Di depan mereka muncul seorang wanita berpakaian putih, sebuah damas emas melilit pinggangnya, udara yang dia pancarkan mengejutkan kabut hitam di sekitarnya bergolak menjauh dari tubuhnya ke segala arah, tidak berani mendekat. Melihat Elder Kong dan Yan Zhao Ge dia tersenyum dingin, situasi di Siling Dragon Abyss sudah tenang. Ini juga harus menjadi waktu untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Petik 2 Apakah Broadcrete Mountain Anda berpikir bahwa klan Sun Suci saya begitu mudah ditindas? Elder Kong mengerutkan kening, itu banyak dari kalian yang melakukan beberapa gangguan, menyebabkan kecelakaan terjadi dengan formasi Tang Timur. Mengibaskan jari-jarinya, wanita cantik itu mengangkat alisnya, kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan dengan enteng, ketidaknormalan di Siling Dragon Abyss dan ketidaknormalan di neraka melalui hubungan adalah masalah besar yang menyangkut seluruh delapan dunia ekstremitas. Semua orang bekerja sama untuk menekannya, klan Sun Suci saya tidak terkecuali. Lalu mengapa kami harus menarik kakimu dari belakang? Petik 2 Adapun Raja Tang Timur, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungannya buruk. Rasa dingin berangsur-angsur muncul di matanya, tentu saja, kemungkinan yang lebih besar adalah karena tidak mengetahui di mana tren dunia berada dan berdiri sebagai musuh klan Sun Suci saya. Dia menderita hukuman surgawi dari surga itu. Mungkin itu. Petik 2 Wajah Elder Kong tenggelam seperti air. Dia mengenali wanita ini, dia adalah penatua penting dari klan Matahari Suci. Meskipun dia bukan salah satu dari tujuh matahari yang berkuasa, pencapaian kultifasinya tidak kalah dengan Dewa Kebangkitan Timur. Sementara Elder Kong tidak takut padanya, karena dia telah melancarkan serangan di sini untuk menghalangi gerakannya, jika dia ingin terus bergerak maju, itu akan sangat sulit. Setiap detik yang tertunda adalah setiap detik Zhao Xicheng jatuh ke dalam bahaya lebih lanjut. Melihat situasi saat ini, sepertinya klan Matahari Suci telah lama merencanakan untuk ini. Itu bahkan tidak perlu diminta untuk diketahui bahwa Penatua Kin saat ini juga sedang ditembaki oleh Tuan Kebangkitan Timur pasti. Namun kekhawatiran yang lebih besar adalah kenyataan bahwa telah dibuat pingsan oleh pergantian peristiwa sebelumnya, bahkan apakah Zhao Xicheng bisa keluar dari Siling Dragon habis hidup-hidup masih belum diketahui. Pangeran Jin, Zhao Xili di luar. Apakah itu Penatua Kin atau Penatua Kong? Selama salah satu dari mereka ada di luar, Zhao Xili tidak akan berani membuat langkah berani seperti itu dengan mudah. Tetapi jika hanya Yansu, jika Zhao Xili menggantikan Zhao Xicheng sebagai orang yang mengendalikan formasi besar, dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Elder Kong, aku akan pergi mencari paman Zhao, kata Yan Zhao Xie dengan suara rendah. Saat Penatua Kong berbalik untuk meliriknya, Yan Zhao Xie mengangguk sebagai konfirmasi, saya pergi. Elder Kong mengerutkan alisnya sedikit, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Setelah mempertimbangkan sedikit untuk beberapa saat, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setuju. dia segera memberitahu Yan Zhao Xie posisi kelompok Tang Timur, sebelum menambahkan, ingatlah untuk berhati-hati juga. Yan Zhao Xie telah secara berurutan menciptakan banyak keajaiban, Penatua Kong setidaknya memiliki tingkat kepercayaan tertentu padanya. Tidak membuang-buang waktu, Yan Zhao Xie segera membawa serta Ahu sambil terus maju. Wanita itu ingin memblokir mereka, tetapi dirinya dihalangi oleh Elder Kong. Alisnya yang berbentuk pohon willow terangkat saat dia tertawa dingin, seharusnya itu anak Yan Di, ia. Mampu mengalahkan tahap aura luar akhir Xiaosen sementara dirinya hanya di tahap aura luar pertengahan, sungguh suatu prestasi yang langka. Namun, jangan lupa, petik 2. Seorang jenius yang mati muda, bukanlah apa-apa. Penatua Kong berkata dengan nada ringan, siapapun yang meninggal hanyalah tumpukan tanah kuning. Sarjana bela diri, martial grandmaster semuanya sama. Petik 2. Mengatakan demikian, telapak tangannya melewati satu sama lain saat dia melepaskan seni bela diri garis keturunan langsung Broad Creek Mountain, telapak tirai emas dari delapan seni ekstrim, ke arah musuh. Lawannya juga menampilkan salah satu seni bela diri puncak klan matahari suci untuk menghadapi serangannya. Pertarungan yang meletus antara dua martial grandmaster yang lama menyebabkan seluruh siling abis berguncang sampai-sampai terlihat sangat tidak stabil. Berjalan di ngarai di dalam jurang, Yan Zauge dan Ahu bisa merasakan getaran yang jelas datang tidak hanya dari belakang mereka tetapi juga dari arah lain. Terbukti, dengan bentrokan antara Elder Keen dan East Rising Lord sebagai kepala mereka, para ahli dari Broad Creek Mountain dan Sacred Sun Clan yang telah memasuki Siling Dragon Abyss telah terlibat dalam pertempuran skala besar. Dengan akar masalah yang telah dieliminasi di neraka, kelainan di Siling Dragon Abyss telah dipadamkan. Akhirnya bebas dari keprihatinan, kedua belah pihak tidak lagi menahan diri karena semuanya pecah. Melintasi Siling Dragon Abyss, Yan Zauge hanya bisa merasakan bahwa seluruh dunia berputar, di sekitar mereka tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ah Hu juga berjalan selangkah demi selangkah dengan hati-hati saat dia mengikuti dari dekat sisi Yan Zauge, Tuan Muda, ini adalah sisi lain yang ingin menyelesaikan masalah melalui akarnya. Setelah makan kerugian sebelumnya di kota Jingyang, mereka ingin memanjat kembali setiap kali mereka jatuh. Yan Zauge tertawa dingin, makan mereka sangat besar, tujuan mereka tidak hanya membunuh atau melukai saya, atau mungkin meruntuhkan wajah klan kita sebagai balas dendam atas masalah adik-adik Feng. Petik 2. Mereka menginginkan Tang Timur memperebutkan benteng di wilayah surga timur dan secara permanen mengambil langkah ke domain surga dari sana. Yan Zauge menghela nafas dengan santai, sebagai kepala kerajaan, menempatkan dirinya dalam risiko datang ke sini kali ini, Paman Zauge pasti akan sangat memperhatikan keselamatannya sendiri. Penatua Kin secara khusus bergerak bersamanya kali ini justru untuk mencegah klan matahari suci membalas dendam padanya. Tapi melihatnya sekarang, bukan kelompok Isri Sing Lord yang melakukan sesuatu formasi besar kota Jing yang lah yang salah. Menjadi penguasa yang baik hati, pemerintahan Paman Zauge agak lebih santai. Perambahan klan matahari suci ke Tang Timur berjalan lebih dalam dari yang diketahui klan kita. Petik 2. Selama itu adalah perencanaan dan persiapan, seiring berjalannya waktu dan mereka menjadi lebih teliti dan terperinci, sebaliknya akan lebih mudah bagi beberapa jejak untuk ditinggalkan dan dengan demikian dideteksi oleh lawan. Jika klan matahari suci melanjutkan persiapan mereka begitu saja, klan kita akan merasa lebih mudah untuk melindunginya. Namun, kelainan di Siling Dragon abis kali ini secara kebetulan membantu menambah area di mana mereka sebelumnya kurang, menyebabkan mereka bertindak sebelumnya dan bergerak. Tatapannya jauh, Yan Zauge berkata, dan itu bukan hanya klan matahari suci, saya khawatir Infinity Boundless Mountain juga ingin terlibat dalam masalah ini. Petik 2 HSSB 75 Satu Hal Mengarah Ke Yang Lain Di dalam Siling Dragon abis, sekelompok orang berpakaian hitam berdiri diam, mengamati ngarai di depan mereka yang tampak seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Berdiri di sana, mereka menyerupai seluruh rangkaian pegunungan, merenung, pantang menyerah, berbahaya. Semuanya adalah praktisi bela diri dari gunung tak terbatas tanpa batas. Gunung tak terbatas tanpa batas hegemon dari domen gunung, salah satu dari tanah suci di dunia ini bersama dengan Broadcrete Mountain dan klan matahari suci. Di samping kelompok praktisi bela diri gunung tanpa batas ini berdiri seorang pemuda, taringnya bersinar, liar dan tidak dapat dijinakkan. Secara mengejutkan, dia adalah pangeran ke-16 kerajaan Tang Timur, Zao Hao. Dengan ketidaknormalan dalam Siling Dragon abis telah ditekan, kabut hitam sangat meredah, bahkan seniman bela diri sekarang bisa masuk. Jika tidak, itu akan membutuhkan lebih banyak usaha dari pihak saya. Petik 2. Zao Hao melihat praktisi bela diri gunung tanpa batas di sampingnya, Elder He, dapatkah Anda menentukan posisi ayah saya? Praktisi bela diri gunung tak terbatas tanpa batas yang terkemuka adalah seorang pria tua yang tampak jompo. Namun, saat dia berdiri di sana, dia menyerupai gunung besar, berdiri tegak di Siling Dragon abis. Orang tua itu berkata dengan lembut, selama bubuk obat yang Anda berikan tidak salah, itu dapat ditentukan. Zao Hao mengangguk, maka waktu adalah yang terpenting, ayo kita pergi secepatnya. Petik 2. Saat ini saya hanya seorang seniman bela diri, dan dengan demikian tidak dapat mengalahkan Zao Sili di kota Jingyang. Namun, dengan ayah kerajaan di tangan, akan ada kesempatan. Penatuah berkata, itu semua akan bergantung pada seberapa baik Anda dapat melakukannya. Untuk memungkinkan Broadcrete Mountain dan klan Matahari Suci mulai berperang tanpa syarat, kursi pertama sesepuh klan kita tidak memasuki tang timur. Namun, persiapan sudah selesai. Petik 2. Selama kamu berhasil, bantuan klan kami akan segera menyusul, memasuki tang timur untuk membantumu naik tahta. Bahkan jika terjadi kegagalan, itu masih baik-baik saja, Anda bisa mengikuti kami kembali ke Mountain Domain. Petik 2. Dengan bakat dan metodemu, kamu cukup memenuhi syarat untuk memasuki gunung tak terbatas tanpa batas. Zao Hao melangkah maju, saya tidak akan gagal. Bangun dengan pedang pembunuh di tangan, tertidur dalam keadaan mabuk di pangkuan kecantikan yaitu hidup. Petik 2. Penatua Yan, sepertinya tujuan pihak lain bukanlah Yan Zao Ge tetapi seluruh tang timur, kata seorang praktisi bela diri dengan cemas. Ekspresi Yan Su tidak berubah, prioritas pertama kami adalah melanjutkan ke Istana Kerajaan Tang Timur, untuk memastikan formasi besar kota Jing yang tidak jatuh ke dalam kekacauan. Apapun rencana yang dia buat secara pribadi, Yan Su juga tidak ingin melihat klan matahari suci menguasai Tang Timur, mendorong gunung kredo luas miliknya sendiri. Saat mengatur gerakan praktisi bela diri di bawahnya, dia bertanya, Yan Zao Ge telah memasuki Siling Dragon Abyss. Bawahannya menjawab, ya, dia masuk bersama Elder Kong. Sekarang situasi di Siling Dragon Abyss begitu kacau, orang biasa bahkan tidak berani mendekati pinggirannya. Saya khawatir bahwa Penatua Kin, Penatua Kong, dan yang lainnya mungkin sedang dalam pertarungan sengit melawan orang-orang dari klan matahari suci saat ini. Yan Su mengangguk, berpikir, klan matahari suci ingin menjaga Tang Timur serta Yan Zao Ge pada saat yang sama. Dengan Penatua Kin dan Penatua Kong disematkan oleh para ahli klan Sun Suci termasuk Dewa Kebangkitan Timur, klan matahari suci masih memiliki orang lain yang hadir. Pandangan Yan Su dingin dan suram, Tang Timur tidak akan pernah jatuh padamu. Sedangkan untuk Yan Zao Ge petik 2. Dia memanggil bawahannya yang paling terpercaya, memberikan instruksi, perhatikan baik-baik situasi di Siling Dragon Abyss. Ibu kota kerajaan Tang Timur, kota Jingyang. Zao Sili berdiri di halaman depan rumah jinnya. Di belakangnya, tidak mengkhianati sedikitpun kehadiran mereka, berdiri sekelompok praktisi bela diri, semuanya penuh dengan semangat dan juga energi. Seorang praktisi bela diri klan matahari suci memandang Zao Sili dari sampingnya saat dia perlahan berkata, yang mulia jin, jadilah tegas ah. Zao Sili menarik napas dalam-dalam. Raja, Zao Sicheng, baru-baru ini benar-benar condong ke gunung kredo luas, situasinya perlahan-lahan menjadi terbuka. Dengan cara ini, posisinya, Zao Sili, menjadi sangat canggung. Dia adalah seorang Marsial Grandmaster, salah satu dari tiga ahli Marsial Grandmaster dari keluarga kerajaan Tang Timur. Mempertimbangkan tingkat keseluruhan kekuatan Tang Timur, apakah itu penerus Zao Sicheng atau Zao Sicheng, tidak ada yang akan memindahkannya dengan mudah. Namun, jika kontradiksi antara Broadcrete Mountain dan Sacred Sun klan semakin intens, dengan mempertimbangkan kedamaian Tang Timur, posisinya, Zao Sili mungkin tidak lagi aman. Zao Sili memahami dengan baik saudara kerajaannya, Zao Sicheng. Dia adalah pria yang tidak kekurangan kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan menentukan pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, dia sendiri juga harus mengambil keputusan yang tepat. Inti dari formasi itu terletak di dalam halaman istana kerajaan, Zao Sicheng segera melangkah keluar. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Broadcrete Mountain secara meyakinkan dalam waktu singkat, bahkan jika klan Matahari Suci merebut kendali Tang Timur sekarang, mereka masih harus menghadapi tindakan pembalasan Broadcrete Mountain. Kerajaan Tang Timur ditakdirkan untuk menjadi wilayah inti di mana kedua belah pihak berjuang ke sana kemari. Daripada duduk di sana menunggu kematian, dengan situasinya menjadi semakin genting, dia mungkin juga melakukan perlawanan habis-habisan. Pada akhirnya, Zao Sili tidak senang selalu ditempatkan lebih rendah dari saudaranya. Dari tiga ahli martial Grandmaster dari Tang Timur, selain Raja Zao Sicheng dan Pangeran Jin Zao Sili, ada juga Pangeran yang bahkan lebih senior dari mereka. Orang tua ini, yang satu pikiran dengan Zao Sicheng, saat ini bertugas mengawasi inti formasi. Kelainan dalam formasi yang menyebabkan Zao Sicheng terluka dan kemudian terjebak adalah sesuatu yang sudah dia ketahui, sepotong informasi rahasia yang telah dia pikirkan. Tapi ketika Pangeran tua melihat Zao Sili muncul, prediksi terburuknya segera terbukti benar, Sili. Paman kerajaan, aku akan menyinggungmu, setelah pertemuan mereka, Zao Sili tidak membuang waktu untuk kata-kata, segera membuat gerakannya. Pangeran tua menghela nafas, sebelum bergerak untuk memblokir Zao Sili. Praktisi bela diri di bawah mereka juga pecah menjadi huru hara. Dari pandangan dunia luar, formasi megakota Jingyang yang diguncang juga memiliki perasaan diterpa angin dan hujan. Di siling dragon abis dengan kabut hitam yang tersebar, di kedalaman ngarai, ada masa cahaya yang menyelimuti jarak seribu kaki di sekelilingnya. Di dalam area yang diselimuti cahaya, ada deretan polaroh bercahaya yang berkedip-kedip di tanah. Polaroh berpotongan dan bersilangan, menguraikan susunan formasi raksasa yang menyerupai formasi besar kota Jingyang Tang Timur, hanya saja skalanya jauh lebih kecil. Di luar area yang diselimuti formasi, itu adalah pemandangan menggelora di dalam siling dragon abis. Gelombang kejut yang tersisa dari bentrokan antara praktisi bela diri dari dua tempat suci membuat formasi terlihat seperti siap runtuh kapan saja. Di area inti tempat semua polaroh berpotongan, Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Sili, terbaring tak sadarkan diri. Dari tubuhnya di perpanjang pilar ki hitam besar, di dalamnya ada cahaya merah berkedip-kedip. Ki hitam memanjang jauh, berbenturan dengan formasi, ujung lainnya memanjang jauh ke jurang di bawah. Itu seperti ular piton hitam yang ganas, menggigit tubuh Zhao Sili Cheng. Kelompok praktisi bela diri Tang Timur di sisi Zhao Sili Cheng berdesakan di sampingnya, di satu sisi hampir tidak mempertahankan formasi, di sisi lain mencoba memotong ki hitam, dalam upaya mereka untuk menyelamatkan bawahan mereka dari situasi berbahaya ini. Sekarang, formasi itu tampak seolah-olah digerakkan oleh sesuatu, deretan polaroh berubah dengan keras. Dipengaruhi oleh formasi tersebut, tubuh Zhao Sili Cheng yang tidak sadarkan diri tiba-tiba bergidik. Garis darah hitam legam menetes dari sudut mulutnya. Yang mulia, semua orang kaget. Menghindari batu besar di atas kepalanya yang sering jatuh, Yan Zao Ge menerobos ki hitam, sebelum akhirnya mendekati formasi. Hal pertama yang dilihatnya adalah formasi bergetar, dan Zhao Sili Cheng memuntahkan darah. Yan Zao Ge mengerutkan alisnya, seperti yang diharapkan, ada yang salah di kota Jingyang. Melihat orang-orang dari Broadcrete Mountain telah datang untuk membantu, para praktisi bela diri Tang Timur sangat gembira. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu hanya Yan Zao Ge dan Ah Hu, wajah mereka langsung dipenuhi dengan kekecewaan. Jika mereka ingin mematahkan pilar ki hitam, seorang martial Grandmaster akan dibutuhkan. Dari luar formasi, para praktisi bela diri klan Matahari Suci sekarang juga menemukan bahwa seseorang sedang mendekati kelompok Zhao Sili Cheng. Pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba menghilang saat cahaya keemasan berkedip. Itu seperti matahari telah turun ke jurang yang tak terbatas, benar-benar menerangi kegelapan di sekitarnya. Cahaya keemasan yang menakutkan jatuh langsung ke arah Yan Zao Ge. HSSB 76 Musuh mendekati gerbang kota. Cahaya pedang emas yang menakutkan, menyerupai matahari besar yang miring ke arah barat, menebas langsung ke arah kepala Yan Zao Ge. Namun, pedang ki menakutkan lainnya yang tampak seolah-olah bisa memotong apapun menyebabkan angin dan awan di sekitarnya melonjak saat itu dipotong secara diagonal, menghalangi cahaya pedang emas itu. Tidak mendonga sama sekali, Yan Zao Ge memasuki formasi penjaga, langsung bergegas menuju Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Xicheng. Mantra penangkal langit yang telah hilang di delapan dunia ekstremitas setelah bencana besar sekarang ditampilkan olehnya. Teknik pembalikan pusaran diputar maksimal, auraki seperti naga di dalam tubuhnya melonjak. Kali ini, itu tidak memandu aliran ki mengerikan yang hitam dan seperti kabut ke dalam tubuhnya seperti dalam sesi kultivasi sebelumnya. Sebaliknya, itu benar-benar digunakan di luar tubuhnya saat Yan Zao Ge memotong dengan telapak tangannya, tampak seolah-olah dia memegang pisau besar saat dia memotong ke arah pilar ki hitam yang menarik Zhao Xicheng ke arahnya. Saat mendarat, pilar ki hitam langsung mulai terdistorsi dengan keras. Itu seperti seekor ular besar yang memiliki kehidupan sejati, terluka oleh hantaman pedang, ia meronta-ronta tubuhnya yang tebal kesakitan. Di mana pukulan itu mendarat, pilar ki hitam jelas menipis, seolah-olah luka yang cukup besar telah ditimbulkan padanya. Bagaimana dia melakukannya? Praktisi bela diri kerajaan Tang Timur tampak seperti mereka semua baru saja melihat hantu. Yan Zhao Ge tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dia mendaratkan beberapa telapak tangannya secara berurutan di posisi yang sama. Pilar ki hitam bergetar hebat sebelum akhirnya pecah dengan ledakan keras. Sebagian darinya dengan cepat ditarik ke dalam jurang, sementara beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam tubuh Zhao Xicheng. Tubuh Zhao Xicheng bergetar sekali lagi, darah sekali lagi menetes dari sudut mulutnya. Namun, tanpa tarikan ki hitam, mereka akhirnya bisa membawanya keluar dari Siling Dragon Abyss. Sementara praktisi bela diri kerajaan Tang Timur terkejut dengan penampilan Yan Zhao Ge, mereka tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk kata-kata yang tidak perlu. Mereka buru-buru melindungi Zhao Xicheng saat mereka mulai mundur dari Siling Dragon Abyss. Badai di atasnya jauh lebih hebat. Praktisi bela diri klan Matahari Suci mulai mencoba menerobos dan menuju ke bawah, sementara praktisi bela diri Broadcrete Mountain melakukan serangan balik tanpa henti. Gerakan Isrising Lord menjadi lebih liar dan tidak terkendali. Dengan beberapa pisau pembakaran surga yang miring ke barat, seolah-olah seluruh Siling Dragon Abyss akan dihancurkan sekaligus, meninggalkan semua orang terkubur. Penatuakin yang kepribadiannya seperti api yang mengamuk, sebaliknya, tenang dan tenang saat ini, tidak bertujuan untuk kebaikan tetapi setidaknya tidak mencoba membuat kesalahan. Dia dengan hati-hati menerima setiap gerakan Isrising Lord, memastikan bahwa Yan Zhao Ge, Zhao Xicheng dan yang lainnya akan memiliki waktu untuk mundur. Yan Zhao Ge menemani praktisi bela diri Tang Timur dalam mengawal Zhao Xicheng keluar dari tempat ini. Situasi saat ini masih agak tidak menguntungkan untuk dirinya sendiri dan untuk Broadcrete Mountain, dengan Zhao Xicheng terluka parah. Bahkan jika dia bisa diselamatkan dari Siling Dragon Abyss, masih belum diketahui apakah dia akan mampu menghadapi pergantian peristiwa yang begitu masif. Ada yang salah, bau apa ini? Petik 2 Saat dia berjalan, Yan Zhao Ge tiba-tiba mengerutkan kening. Dia datang ke sisi Zhao Xicheng, mengendus dengan hati-hati. Serbuk sari dari Hundred Spirit Ghost Grass, Yan Zhao Ge memutar matanya, biasanya tidak berwarna dan tidak berbau, hanya mengeluarkan bau seperti itu ketika bersentuhan dengan aliran Qi yang menyebalkan di Siling Dragon Abyss. Praktisi bela diri Tang Timur di samping Yan Zhao Ge memandangnya dengan bingung. Yan Zhao Ge mencubit ujung dahinya, seperti yang diharapkan, gunung tanpa batas yang tak terbatas telah memasukkan hidungnya. Tang Timur memiliki alkimia sebagai tradisinya, Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Xicheng sendiri adalah salah satu dari tiga alkemis teratas di tanah Tang Timur. Bahkan dia tidak melihat adanya kelainan pada dirinya sendiri, oleh karena itu wajar jika praktisi bela diri Tang Timur lainnya tidak menyadarinya juga. Dalam dao alkimia, di antara tanah suci, gunung tak terbatas tanpa batas condong ke sisi yang lebih lemah, seratus roh hantu rumput juga tidak pernah diproduksi di domain gunung sebelumnya. Zhao Hao, Yan Zhao Ge menyipitkan matanya. Pengetahuan pengobatan yang tidak ortodoks, di tanah Tang Timur, seharusnya hanya diketahui oleh satu orang lain selain dirinya, dan itu adalah Zhao Hao. Dengan kultifasi Zhao Hao saat ini, dia secara alami tidak bisa mencium baunya dari jarak jauh. Namun, dia bisa menginstruksikan ahli martial Grandmaster dari Infinite Boundless Mountain untuk melacak Zhao Xicheng melalui bau itu. Jika pihak lain benar-benar dipimpin oleh martial Grandmaster, kecepatan mereka pasti akan lebih tinggi dari partainya sendiri. Dalam situasi di mana gerakan mereka terekspos, lari murni tidak akan bisa membiarkan mereka kabur. Ah Hu, tangkap binatang iblis yang bergerak cepat di sini, saya ingin yang hidup, perintah Yan Zhao Ge. Tidak menanyakan alasannya, Ah Hu langsung mengeksekusi apa yang diminta darinya. Tidak punya waktu untuk peduli apakah dia bersikap kasar atau tidak, Yan Zhao Ge langsung menanggalkan jubah luar Zhao Xicheng dan mengikatnya di tubuh binatang iblis itu, sebelum membiarkannya bebas. Kita tidak bisa berhenti, terus bergerak maju, kata Yan Zhao Ge, bahkan tanpa jubah luarnya, Paman Zhao masih memiliki aroma serbuk sari dari hundred spirit ghost grass padanya. Petik 2. Begitu kita berhenti, kita akan diekspos. Pesta terus berjalan, tetapi guncangan di dalam ceiling dragon abis pada saat ini menjadi semakin jelas pada detik, seolah-olah langit sedang runtuh dan bumi terbelah. Kondisi yang mulia semakin buruk, saat mereka berjalan, seorang praktisi bela diri tang timur berkata dengan nada muram. Yan Zhao Ge mengernyitkan alisnya sedikit. Pergi untuk memeriksa, dia melihat bahwa wajah Zhao Xicheng telah berubah menjadi hitam, ki hijau dan ki merah berulang kali berkedip. Sementara dia saat ini tidak sadarkan diri, seni mendalam tubuhnya berputar dengan sendirinya karena menahan serangan ki yang mengerikan. Kedua belah pihak bentrok tak henti-hentinya, dipengaruhi oleh gempa di dunia luar, sampai ke titik di mana sepertinya dia dalam bahaya menjalani penyimpangan kultivasi. Pada saat ini, terus membawanya ke depan sebaliknya akan mempercepatnya menuju kematiannya. Meskipun kerajaan tang timur memiliki ahli cendikiawan bela diri siantian di sini, menjaga bawahan mereka dengan auraki mereka, akan sulit untuk memastikan keselamatannya, situasi di hadapan mereka di siling dragon habis tampak seperti pemandangan dari akhir di dunia. Yan Zhao Ge menarik napas dalam-dalam, karena dia tidak bisa terus bergerak, mari kita bersaing dengan pihak lain dalam hal waktu mengulur. Turunkan paman Zhao, saya akan membantunya dalam pemulihan. Petik 2 Karena pertunjukan ajaib berulang Yan Zhao Ge sebelumnya serta hubungan dekat keluarga Yan dengan Zhao Xicheng, dihadapkan pada situasi ini, praktisi bela diri kerajaan tang timur memilih untuk percaya pada Yan Zhao Ge. Ahli cendikiawan bela diri Siantian segera maju untuk membantu. Yan Zhao Ge meletakkan salah satu telapak tangannya di dada Zhao Xicheng dan yang lainnya di punggungnya, saat dia mulai mengedarkan mantra pengganggu surga, membantu Zhao Xicheng dalam membimbing dan mengusir aliran ki yang kacau balau di dalam tubuhnya. Ahu dan yang lainnya dijaga ketat oleh sisi Yan Zhao Ge dan Zhao Xicheng. Pada saat ini, seluruh wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan, tatapan Ahu memandang Yan Zhao Ge dan Zhao Xicheng samar-samar mengandung rasa khawatir. Untungnya, seiring berjalannya waktu, kondisi Zhao Xicheng berangsur-angsur stabil. Melihat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, formasi dengan Zhao Xicheng yang mempertahankannya sebagai intinya menjadi semakin tidak stabil pada detik. Jelas, situasi di kota Jingyang bukanlah sesuatu yang harus optimis. Sekarang, Ahu dan yang lainnya mengerutkan kening secara bersamaan, saat kabut hitam yang jauh terbelah dan sekelompok praktisi bela diri muncul. Orang-orang yang datang berpakaian serba hitam, persis seperti penampilan praktisi bela diri gunung tanpa batas. Memimpin mereka sebenarnya adalah sarjana bela diri siantian. Di sampingnya berdiri seorang pemuda, tidak lain adalah Zhao Hao sendiri. Melirik Yan Zhao Ge dan Zhao Xicheng, tatapan Zhao Hau jauh dan dalam, Anda dapat mendeteksi serbuk sarihundret spirit ghost grass. Untungnya, setelah cukup dekat, bahkan seorang sarjana bela diri siantian akan bisa hampir tidak bisa membedakan baunya. Jika tidak, kami akan benar-benar jatuh cinta pada trik, Cicada Casting of Skin Anda. Petik 2. Sarjana bela diri siantian gunung tanpa batas tak terbatas itu berkata dengan lembut, saat ini, Raja Zhao tidak hanya terluka ringan, tubuhnya telah diserang oleh Ki mengerikan sealing dragon abis. Petik 2. Jika perawatannya salah, itu malah akan membahayakan nyawanya. Dalam situasi seperti ini, akan lebih baik bagi sarjana bela diri untuk tidak bergerak. Martial Grandmaster Clan kita, Elder He, akan datang kapan saja. Dia membantu merawat luka Raja Zhao, begitulah seharusnya secara alami. Petik 2. Dia melangkah maju, menyelamatkan hidup itu seperti memadamkan api, lebih awal lebih baik, dan lebih baik tidak tertunda. Serahkan saja orang itu kepada kami. Petik 2. Zhao Hao tidak melihat Yan Zhao Ge dan Ah Hu, melainkan menatap praktisi bela diri kerajaan Tang Timur lainnya, jika waktu untuk pengobatan ditunda, nyawa ayah kerajaan mungkin akan hilang. Tanggung jawab ini siapa di antara Anda yang dapat menanggungnya? HSS B77, saya senang, apa pedulinya? Menghadapi Zhao Hao, praktisi bela diri Tang Timur terkemuka tidak mundur. Pangeran ke-16, jika subjek rendahan ini tidak salah ingat, yang mulia telah memerintahkan agar Anda tetap menjaga kota Jingyang. Jika tidak ada keputusan kerajaan yang diberikan, Anda tidak boleh pergi. Petik 2. Sekarang, bagaimanapun, mengapa kamu muncul di sini? Mendengar kata-katanya, Zhao Hao tidak marah, karena dia hanya berkata dengan lembut, tentu saja, itu karena saya khawatir tentang kondisi ayah kerajaan. Saya mahir dalam pengobatan dan alkimia, kamu harus menyadari hal ini juga. Petik 2. Kerajaan Tang Timur itu menghadapinya langsung, jadi Anda berani mengambil risiko kutukan universal dan meninggalkan bubuk obat di tubuh yang mulia untuk ngelacaknya. Tangannya di belakang punggungnya, ekspresi Zhao Hao tidak berubah, jangan bicara omong kosong, saya hanya mengenali bau serbuk sari seratus roh rumput hantu, dan tidak tahu bagaimana hal itu muncul di tubuh ayah kerajaan. Petik 2. Namun, sekarang sepertinya bukan waktunya untuk bertengkar tentang hal-hal yang tidak penting seperti itu. Dia melirik Yan Zhao Geh dan Zhao Xicheng, menyelamatkan nyawa ayah kerajaan adalah hal yang paling penting, seperti yang harus kau ketahui. Itu tidak bisa ditunda. Petik 2. Praktisi bela diri gunung tanpa batas tak terbatas di sampingnya berkata dengan nada yang dalam, kami akan menyinggung Anda. Mengatakan demikian, kelompok praktisi bela diri gunung tak terbatas tak terbatas bergegas menuju kelompok dari Tang Timur. Gunung tanpa batas tak terbatas memiliki kekuatan dalam keunggulan numeriknya, dan praktisi bela dirinya juga lebih unggul sementara pada tingkat kultivasi yang sama. Bahkan dengan formasi yang menjaga mereka, pihak Tang Timur merasa sangat tertekan. Dengan Zhao Xicheng tidak sadar, kekacauan telah meletus kembali di kota Jingyang dan kabut hitam menyerang di luar siling Dragon Abyss, formasi yang menjaga mereka sudah menjadi agak lemah. Dua cendikiawan bela diri siantian gunung tanpa batas terus maju untuk menjaga formasi, sementara praktisi bela diri gunung tanpa batas lainnya mulai berdesak-desakan ke dalam formasi. Sarjana bela diri siantian dari Tang Timur awalnya membantu Yan Zhao Ge dalam merawat Zhao Xicheng. Saat ini, melihat situasinya, dia hanya bisa berhenti sementara, bersiap untuk berdiri dan menghadapi musuh. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dua suara, peng, peng, mendarat di telinganya. Seorang pria besar berdiri di depan kelompok, langsung melemparkan dua praktisi bela diri gunung tak terbatas, satu di masing-masing tangan, menjauh dari mereka. Ahu berdiri di sana, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia memandang orang-orang di sisi lain, menyeringai, dengan Tuhan muda saya di sini, kehadiran Anda tidak diperlukan. Silakan kembali. Petik 2 Melihat Ahu bergerak, tatapan seorang sarjana bela diri siantian gunung tanpa batas menjadi parah. Dia melangkah maju, mendorong dengan telapak tangannya, di mana auranya kinya bersentuhan, kepadatannya sangat membebani seperti seluruh pegunungan. Dengan itu, pemandangan di depan mata semua orang telah berubah total. Mereka tidak lagi berada di siling dragon abyss, tetapi dalam pegunungan puncak yang agung dan megah. Seolah-olah mereka didorong oleh seseorang, pegunungan di sekitarnya mulai menekan ke arah mereka secara bersamaan. Auraki mencapai kehidupan, itu tidak hanya terwujud sebagai ujung senjata yang menakutkan, tetapi, sebaliknya, berubah menjadi surga dan bumi ilusi untuk menekan musuh. Itu adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari ranah sarjana bela diri siantian atau lebih tinggi. Ahu, satu, menyeringai, senyumnya yang biasanya sederhana dan jujur sekarang tampak garang dan buas tak tertandingi. Raungan panjang bergema, menyebabkan daerah sekitarnya bergemuruh, seolah-olah binatang prasejarah besar, brutal dan ganas, baru saja terbangun dari tidurnya. Bingung sejenak, praktisi bela diri gunung tanpa batas tak terbatas sekarang melihat harimau hitam besar muncul tepat di depan mata mereka. Raungan harimau menyebabkan angin kencang, badai dahsyat menyebar ke segala arah. Langit dan bumi ilusi dan pegunungannya yang mengjulang tinggi yang auraki dari sarjana bela diri siantian gunung tanpa batas telah berubah menjadi diserang oleh badai yang mengerikan. Tanah berguncang dan gunung berguncang, bebatuan di sekitarnya pecah. Dihadapkan dengan mimpi buruk badai yang hitam, pegunungan puncak yang agung dan megah, runtuh. Wajah praktisi bela diri Infiniti Boundless Mountain langsung berubah menjadi hitam seperti dasar pot saat dia mengutuk keras sarjana bela diri siantian. Kamu, seorang sarjana bela diri siantian, menjadi pelayan dan pengikut seseorang apakah kamu tidak malu? Bahkan praktisi bela diri dari Tang Timur menatap Ahu dengan kaget, merasa sangat sulit untuk memusatkan perhatian pada hal itu. Alam Marsial Scholar terdiri dari tahapan berikut, aura dalam, aura luar, siantian, dan akhirnya, koneksi surgawi. Dengan cendikiawan bela diri koneksi surgawi umumnya berfokus pada membuat persiapan untuk menerobos ke alam Marsial Grandmaster, jarang membuat penampilan duniawi, cendikiawan bela diri siantian dapat dianggap berada di puncak cendikiawan bela diri. Di Tang Timur dan seluruh wilayah surga timur, cendikiawan bela diri siantian adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Di secret grounds seperti Broadcrete Mountain dan Secret Sun Clan, Penatua Aula penugasan mereka paling banyak hanya memiliki basis kultivasi cendikiawan bela diri siantian, dengan sebagian besar dari mereka berada di alam aura luar Marsial Scholar. Di dalam tanah Tang Timur, para pemimpin dari banyak sekte menengah dan kecil serta kekuatan keluarga paling banyak hanyalah sarjana bela diri siantian, dengan lebih banyak dari mereka tidak dapat mencapai tingkat itu. Di Istana Kerajaan Tang Timur, seorang sarjana bela diri siantian sudah bisa diberikan posisi sebagai Menteri Kehormatan. Tapi tepat di depan mata mereka, ada seorang ahli siantian Marsial Scholar, orang yang setidaknya sudah di tahap pertengahan siantian, mengikuti Yan Zauge dan melayaninya dengan rajin sepanjang hari. Bukan sebagai pengawal elit, tapi sebagai pengikut yang sering dikirim berlarian seperti pesuruh. Tapi itu hanya mereka tidak bisa mendamaikan pria besar yang tampak galak ini dihadapan mereka dengan gambaran dalam benak mereka tentang orang licin dengan tubuh besar yang selalu tampak begitu sederhana dan jujur sebelum ini saat dia mengikuti di belakang Yan Zauge kemanapun dia pergi. Praktisi bela diri Infiniti Boundless Mountain menatap ke arah Ah Hu, wajahnya pucat, itu masih bisa diterima jika kamu telah menjadi pelayan Yan Woody sendiri. Tetapi meskipun dia adalah putra Yan Woody, bagaimana Anda bisa menundukkan kepala dan melayani dia dengan rela? Petik 2. Di mana harga diri Anda, di mana harga dirimu. Petik 2. Ah Hu menarik telinganya, mengulurkan tangannya sambil mengejek sambil menyeringai, aku senang, apa pedulimu? Cendikiawan siantian marsial terkemuka lainnya dari gunung tak terbatas, wajahnya juga cekung, sekarang berkata, aku ingat sekarang. Ada desas-desus di masa lalu bahwa Yan Di pernah keluar semua dan tidak mengeluarkan biaya dalam menyelamatkan seorang pelayan lamanya, bahkan menyinggung olah guntur surgawi dari domain guntur dalam prosesnya. Tapi sepertinya pelayan tua itu masih mati nanti, dan semua Yan dibawa kembali adalah seorang anak. Ah Hu berhenti tersenyum, ekspresinya berubah serius, itu adalah kakekku, saya, Huang Hu Ting, adalah anak itu. Petik 2. Zhao Hao berkata dengan dingin, kakekmu adalah seorang pelayan, dan untuk membayar hutang terima kasihmu, kamu juga menjadi pelayan seumur hidup keluarga Yan. Dasar, orang yang tidak bertulang. Anda tidak cocok untuk menyebut diri Anda seorang praktisi bela diri. Petik 2. Ah Hu terkeke, ikan kecil sepertimu masih berbicara tentang menjadi bugar atau tidak, aku bisa menepukmu mati dengan satu tangan. Petik 2. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda tidak cocok untuk berbicara dengan tuan muda saya, Anda bahkan tidak cocok untuk berbicara dengan saya. Petik 2. Zhao Hao menatap, cahaya dingin berkedip di matanya, tapi dihadapkan dengan lolongan liar Ah Hu yang tiba-tiba. Di bawah pengaruh Aoraki yang kejam itu, Zhao Hao langsung melihat bintang-bintang, darah menetes dari mulut dan lubang hidungnya. Betapapun hebatnya pengetahuannya dan seberapa tinggi kultivasinya di masa lalu, betapapun kuatnya atmosfer yang dia miliki di dalam dirinya dan kemampuannya yang tak tertandingi di tingkat kultivasinya, itu juga tidak dapat menutupi jurang besar dalam kultivasi di antara mereka karena dia secara langsung ditekan oleh perbedaan alam. Itu sebenarnya adalah seorang sarjana yang bertemu dengan seorang prajurit, memiliki logika tetapi tidak dapat menyampaikannya. Bukan hanya Zhao Hao, praktisi bela diri gunung tanpa batas tak terbatas lainnya juga semua dibuat pusing dan linglung, dunia berputar di depan mata mereka. Dua cendikiawan bela diri siantian gunung tanpa batas yang tak terbatas berteriak dengan keras serempak, sebelum akhirnya berhasil membuat raungan Ah Hu terdengar kurang intens. Wajah mereka pucat, tidak lagi mood untuk kata-kata, mereka melesat ke langit, menyerang ke arah Ah Hu secara bersamaan. Ah Hu terkekeh dingin. Menyerupai binatang buas yang menelan semua yang dilihatnya tanpa syarat, dia memisahkan telapak tangannya, bersiap untuk menahan keduanya dengan kekuatannya sendiri, tanpa niat untuk mundur sedikitpun. Praktisi bela diri kerajaan Tang Timur ingin maju membantu, tetapi menemukan bahwa Ah Hu saja sudah lebih dari cukup, karena ia menangani lawan-lawannya dengan relatif mudah. Lawannya bukanlah praktisi bela diri biasa, mereka berasal dari gunung tanpa batas tak terbatas, tanah suci domain gunung Ah. Petik 2 Praktisi bela diri kerajaan Tang Timur semua bermata lebar dan ternganga karena terkejut, tanpa sadar menelan air liur mereka karena mereka merasa agak sulit untuk menerima pemandangan di depan mata mereka. Itu bahkan lebih buruk bagi mereka dari gunung tanpa batas tak terbatas, yang marah sampai muntah darah, ini adalah pelayan untuk keluarga Ian. Tepat pada saat ini, suasana yang menakutkan tiba-tiba menyerang. Ekspresi Ah Hu berubah menjadi serius, sementara praktisi bela diri gunung tanpa batas dipenuhi dengan kegembiraan, sesepuh dia telah tiba. Suasana mengerikan Marsial Grandmaster yang tidak bisa dipalsukan turun dan menelan seluruh area dalam sekejap. HSS B78, jangan meremehkan pustakawan. Atmosfer seorang ahli Marsial Grandmaster menelan daerah sekitarnya, mengaduk-aduk angin dan awan. Hati praktisi bela diri Tang Timur semuanya tenggelam ke kedalaman yang paling dalam. Bahkan mereka semua digabungkan tidak akan mampu untuk melawan-lawan seperti itu. Sosok penatua gunung tak terbatas tanpa batas dia muncul, tatapannya tertuju pada Yan Zhao Ge dan Zhao Xicheng. Tepat saat dia akan membuka mulut untuk berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Raja Kerajaan Tang Timur, Zhao Xicheng, yang awalnya tidak sadarkan diri dan mati bagi dunia, sebenarnya tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Tatapan mereka bentrok langsung di udara begitu saja. Zhao Xicheng berkata dengan lembut, Elder He, datang untuk mengunjungi secara pribadi saya telah mengganggu Anda. Saat dia mengatakan ini, dia duduk, satu tangan mengepal, yang lain menamparkan tanah di sampingnya. Dengan tanah di bawahnya sebagai pusatnya, garis polaroh yang awalnya samar dan terputus tiba-tiba menyala dengan pancaran yang menyilaukan, menyebar untuk menyelimuti area sekitarnya. Kekuatan formasi meningkat pesat pada saat ini, dari sakit dan lemah menjadi kuat dan berlimpah. Sebuah kekuatan yang kuat secara langsung mengejutkan orang-orang dari gunung tanpa batas tak terbatas yang dipimpin oleh Penatuah He, menyebabkan mereka secara berurutan mundur beberapa langkah saat mereka dipaksa keluar dari formasi. Bagaimana mungkin dia bisa pulih begitu cepat? Penatuah He memutar kepalanya untuk melihat praktisi bela diri gunung tak terbatas lainnya. Dua cendikiawan bela diri siantian terkemuka menggelengkan kepala dengan getir, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan. Mereka berkata dengan lembut, saat kami menyusul mereka, luka-lukanya sangat parah. Satu-satunya perbedaan antara dia dan orang mati adalah bahwa dia masih sulit bernapas. Petik 2 Jelas tidak ada alasan baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Ini seperti melihat hantu di siang hari bolong. Menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, Zhao Hao menatap Yan Zhao Ge di samping Zhao Xicheng, telapak tangannya masih menempel di dada dan punggung Zhao Xicheng. Sungguh kecepatan yang mengejutkan, bagaimana caranya dia melakukannya. Petik 2 Zhao Hao menggertakkan giginya, darah segar keluar dari sudut mulutnya sekali lagi. Dia mahir dalam alkimia dan kedokteran, berdiri di puncak dunia ini. Selain beberapa yang sangat terpilih, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk disebutkan dalam nafas yang sama dengannya. Tapi membantu Zhao Xicheng pulih dalam waktu sesingkat itu, bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia telah melihat bagaimana Zhao Xicheng pada awalnya, melihat betapa parah luka-lukanya. Tapi sekarang, Zhao Xicheng benar-benar berhasil mendapatkan kembali kesadarannya, serta mengaktifkan kembali formasi itu sekali lagi. Ini sepenuhnya bertentangan dengan prediksinya. Zhao Hao menarik nafas dalam-dalam, ini bukan hanya teknik pil pembebasan jarum emas, dia sangat mahir dalam semua aspek alkimia dan kedokteran juga. Petik 2 Tatapan Penatuah juga tertuju pada Yan Zhao Ge, Tuan muda kredo luas bukanlah naga di antara manusia tetapi naga di antara naga rumor itu benar adanya. Apalagi telah benar-benar bertentangan dengan harapan orang-orang dari gunung tanpa batas tak terbatas, bahkan praktisi bela diri Kerajaan Tang Timur semua terkejut dan dikejutkan oleh apa yang baru saja terjadi. Lonceng peringatan berbunyi di hati beberapa orang, itu seharusnya bukan teknik yang membangkitkan potensi seseorang, dengan paksa menyebabkan yang mulia terbangun sekarang dengan harga luka-lukanya yang memburuk setelah itu, bahkan mungkin menyebabkan kematiannya pada akhirnya. Jangan katakan padaku bahwa ini adalah momen kejelasan sebelum kematiannya, sisa pancaran matahari yang terbenam. Mendeteksi tatapan cemas dan bermasalah dari orang-orang di sekitarnya, Yan Zhao Ge tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Saya katakan, kalian, jangan meremehkan pustakawan, pekerjaan itu wah. Zhao Xicheng mengangguk ke arah Yan Zhao Ge, lalu langsung berdiri, raja ini untuk sementara menderita penyakit ringan, sekarang sudah baik-baik saja. Petik 2. Terima kasih Penatuah He karena telah secara pribadi bersusah payah bergegas ke sini untuk mengunjungi saya, tetapi abis naga penyegel ini bukanlah tempat yang cocok untuk bercakap-cakap. Setelah kita pergi, raja ini akan mengadakan jamuan makan di dalam istana kerajaan kita akan menghadiri Penatuah He dan kalian yang lain dari gunung tak terbatas tanpa batas dengan keramahan. Penatuah He memandang Zhao Xicheng, mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa setelah menderita luka paras sebelumnya, Zhao Xicheng sudah pulih sepenuhnya. Tetap saja, dia tidak bisa memahami dengan pasti berapa banyak kekuatannya yang saat ini masih dimiliki Zhao Xicheng. Berapa banyak kekuatan formasi besar kota Jingyang yang saat ini masih bisa dimanfaatkan Zhao Xicheng juga masih belum diketahui. Jika Zhao Xicheng berada pada kondisi puncaknya, dibantu oleh kekuatan formasi besar, Penatuah He tidak akan menjadi tandingannya. Tatapan Zhao Hao berpindah antara Yan Zhao Ge dan Zhao Xicheng berulang kali. Zhao Xicheng, bagaimanapun, bahkan tidak meliriknya sekalipun. Ketika Zhao Xicheng telah membantu Broadcrete Mountain dalam memukul mundur klan Sun Suci di kota Jingyang sebelumnya, Zhao Hao telah benar-benar kehilangan semua harapan padanya. Dan dengan Zhao Hao yang muncul di tempat dan waktu ini ditemani oleh orang-orang dari gunung tak terbatas tanpa batas, Zhao Xicheng sekarang kehilangan semua harapan pada Zhao Hao juga. Zhao Xicheng memandang Elder He, berkata dengan tenang, ini bukan tempat untuk bercakap-cakap, raja ini pertama-tama akan pergi. Elder He, pergilah sesuka Anda. Petik 2 Mengatakan demikian, dia mengulurkan telapak tangannya ke depan sebelum mendorong ke bawah ke udara di bawahnya. Pola semangat formasi bergetar, Aruski mengalir dan naik, berputar-putar menyelimuti Yan Zhao Ge, Ahu dan praktisi bela diri tang timur lainnya dengan Zhao Xicheng sebagai pusatnya, sebelum naik menuju pintu masuk jurang naga penyegel. Wajah penatua He Cekung, dia benar-benar tidak puas jika dia harus menyerah begitu saja. Meskipun dia tidak lagi sepenuhnya yakin dengan kesuksesannya, dia tidak ragu-ragu dan mengambil risiko membuang-buang waktu, malah segera bergerak untuk menghalangi Yan Zhao Ge, Zhao Xicheng dan yang lainnya. Tapi pada saat ini, getaran hebat tiba-tiba muncul dari kejauhan. Pedangki yang dingin dan agung ditransmisikan, membelah udara itu sendiri saat ngarai di dalam siling Dragon Abyss sepertinya akan benar-benar hancur. Itu adalah Is Elder dari Broadcrete Mountain dan Is Rising Lord dari Secret Sun Clan, mereka bergegas ke sini. Petik 2 Pedangki yang mengesankan menerobos langit, menghalangi jalan mereka dari gunung tak terbatas tanpa batas. Cahaya pedang emas menyala, berbenturan dengan pedangki yang mengesankan itu sekali lagi. Namun, kesempatan bagi grup dari Infinity Boundless Mountain untuk mengejar dan menyerang Yan Zhao Ge dan yang lainnya telah berlalu, itu sudah terlambat. Wajah Penatua Hemredu, kami telah melewatkan kesempatan, situasi di sini adalah sesuatu yang kami tidak percayai. Petik 2 Ayo pergi, hubungi tetua klan kita untuk menentukan apakah kita harus mundur atau melanjutkan. Petik 2 Dia memandang ke arah Zhao Hao, jika Anda terus tinggal di Tang Timur, akan sulit bagi Anda untuk menghasilkan hasil apapun di masa depan. Zhao Hao terdiam. Yan Zhao Ge, Zhao Xicheng dan yang lainnya juga merasakan Penatua Kin dan Dewa Kebangkitan Timur mendekat sekarang. Tidak hanya itu, Penatua Kong dan ahli Grandmaster bela diri wanita dari klan Matahari Suci telah lama meninggalkan Siling Dragon Abyss di tengah-tengah pertarungan mereka, menyebabkan langit bergolak dan bumi terbalik dimanapun mereka bertarung saat mereka menyapu jarak yang mencakup beberapa ratus kilometer panjangnya. Paman, aliran kacauki yang mengerikan di dalam tubuhmu belum sepenuhnya dikeluarkan, Yan Zhao Ge memandang Zhao Xicheng sambil melanjutkan, Seberapa yakin kamu tentang situasi di kota Jingyang? Ekspresinya sedikit pucat, Zhao Xicheng berkonsentrasi pada koneksi samar itu untuk beberapa saat sebelum perlahan berkata, Sili telah menyerbu dan memasuki istana kerajaan. Dengan bantuan orang-orang dari klan Sun Suci, paman kerajaan tidak bisa menahannya, kendali atas setengah dari formasi besar telah direbut olehnya. Petik 2 Dengan raja ini yang saat ini tidak berada di dalam istana kerajaan, untuk mendapatkan kembali kendali itu akan membutuhkan sedikit usaha. Zhao Xicheng menusuk ke depan dengan telapak tangannya. Aruski berputar, membawa Yan Zhao Ge dan yang lainnya mendarat dengan selamat di tanah. Dengan kondisi tubuhnya yang mengkhawatirkan saat ini, Zhao Xicheng terlebih lagi harus menghemat energinya untuk pertempuran yang akan terjadi. Untungnya, semua kota di wilayah Tang Timur memiliki stasiun relay, satu, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang moda transportasi mereka. Jika kita buru-buru kembali ke Jingyang sekarang, kita mungkin tidak bisa datang tepat waktu, dan keuntungan Zhao Xili hanya akan bertambah, kata Yan Zhao Ge, Paman, saya sebenarnya punya rencana, mungkin Anda bisa mencobanya. Petik 2 Zhao Xicheng berbalik untuk melihatnya, Oh, apa pendapatmu, Zhao Ge Petik 2 Yan Zhao Ge berkata, Ngarai angin roh klan kita tidak jauh dari kota menghadap abis, sementara juga cukup dekat dengan Siling Dragon abis. Petik 2 Sejumlah sumber daya disimpan di sana, kita bisa mencoba untuk membuat formasi pembalikan. Petik 2 Tatapan tatapan Zhao Xicheng menyala, formasi pembalikan tidak mudah diatur. Mengatakan ini, Zhao Ge, kamu pasti punya cara untuk melakukannya. Petik 2 Yan Zhao Ge berkata, saya memiliki rencana untuk formasi di tangan saya, kita bisa bertaruh untuk itu. Petik 2 Meskipun saya mengatakan bahwa ini adalah taruhan, itu masih menghadirkan lebih banyak harapan daripada jika kita kembali ke kota Jingyang. Zhao Xicheng tersentuh oleh kata-katanya, tetapi dia bertanya dengan transmisi suara, jika itu Spirit Wind Canyon, tambang Cloud Venet Crystal. Yan Zhao Ge dengan cara yang sama menjawab dengan transmisi suara, perang telah dimulai. Penatua sucuan menjadi orang yang cakep, dia seharusnya sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Tidak perlu khawatir tentang rahasia yang terungkap. Petik 2 Sementara orang-orang dari Infinity Boundless Mountain dihalangi oleh Elder Keen, di wilayah Mountain Domain di luar Eastern Tang, banyak pasukan yang pasti ditempatkan dan menunggu perintah, siap untuk menyerang. Klan Matahari Suci juga bergerak. Sementara itu, serangan Zhao Xili ke kota Jingyang juga sangat kuat. Saat ini, setiap detik, waktu adalah yang terpenting. HSS B79, musuh menekan perbatasan. Zhao Xicheng memandang Yan Zhao Ge, bisakah saya melihat formasi Anda? Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yan Zhao Ge sudah mengeluarkan gulungan kain. Di mana orakinya bersentuhan, gulungan kain itu tidak robek, tetapi beberapa bekas tertinggal. Dengan suara, sua, sua, skema formasi yang tampak rumit muncul di depan Zhao Xicheng. Zhao Xicheng dengan hati-hati memeriksa diagram tersebut, membandingkannya dengan pengetahuan tentang formasi yang sudah dia miliki. Segera, perasaan ceria mengalir dalam dirinya. Metode ini bisa berhasil. Zhao Xicheng berseru, namun, untuk mengatur formasi ini, itu masih akan tergantung pada apakah persediaan cukup atau tidak. Yan Zhao Ge berkata, kami telah menyimpan beberapa material di Spirit Wind Canyon. Meski begitu, jika tidak ada cukup persediaan, kita bisa mencoba meminta beberapa dari kota abis yang menghadap di dekatnya. Petik 2. Sehubungan dengan bahan yang diperlukan untuk menyiapkan formasi skala besar, Spirit Wind Canyon secara alami akan kekurangan mereka. Bahkan seandainya tidak ada kekurangan, di depan orang-orang Tang Timur, mereka harus kekurangan bahan-bahan itu. Tanpa persiapan sebelumnya, bagaimana mungkin mereka menyimpan bahan. Mereka pasti telah mempersiapkan situasi seperti itu untuk beberapa waktu, dan siapa yang mengatakan bahwa persiapan itu hanya diarahkan pada klan Matahari Suci. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, formasi pembalikan ini memiliki kekuatan untuk mengguncang formasi Agung Jingyang. Bahkan jika Zhao Xicheng tidak memiliki keraguan semacam ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pembudidaya kuat lainnya dari Tang Timur akan memiliki beberapa ketidakpastian tentang Tang Maksud dari Broadcrete Mountain. Setelah menetapkan rencana ini, mereka semua segera berangkat ke Spirit Wind Canyon. Dalam perjalanan ke sana, mereka terus menerima berita tentang kemajuan pertempuran. Di Tang Timur, selain kota Jingyang, sebagian besar tempat belum mengalami kekacauan. Namun, semua area yang dikendalikan oleh Broadcrete Mountain telah menghadapi ancaman dari klan Matahari Suci. Ini juga berlaku untuk Spirit Wind Canyon, yang sudah dikepung dari luar. Yan Zhao Ge dan delegasi lainnya dengan cepat menyapu semua penghalang. Setelah menerima berita kedatangan mereka, Su Cuan buru-buru keluar dan mengantar Yan Zhao Ge dan Zhao Xicheng ke kota. Saat ini, Su Cuan telah ditugaskan kembali sebagai penatua penjabat dari Ngarai Angin Roh. Dibandingkan dengan status sebelumnya, Spirit Wind Canyon menjadi jauh lebih penting, artinya pertahanannya juga meningkat secara bersamaan. Elder Su, mohon persiapkan item di daftar yang saya berikan kepada Anda. Apapun yang hilang, tuliskan. Yan Zhao Ge segera berbicara tanpa ada waktu untuk berbasa-basi. Su Cuan juga sadar akan pentingnya misi ini, dan segera menerima daftar yang telah disiapkan Yan Zhao Ge. Dia segera mengirim orang untuk mengumpulkan semua materi yang tersedia, dan membuat laporan cepat dari semua yang tidak tersedia. Menghadap kota abis memiliki semua kekurangan yang kita miliki, Su Cuan langsung berkata, tidak diketahui apakah gudang klan kita telah jatuh, tetapi bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya dari sana, tempat lain di kota menghadap abis pasti memiliki hal-hal itu. Petik 2. Apakah itu klan matahari suci atau gunung tak terbatas tanpa batas, gudang mereka pasti tidak kurang. Yan Zhao Ge melihat daftar yang telah disusun Su Cuan, lalu menoleh ke Ah Hu, Ah Hu, situasinya mendesak, Anda harus melakukan perjalanan. Berhati-hatilah dengan keselamatan Anda. Petik 2. Zhao Xicheng dan Yan Zhao Ge harus tetap tinggal untuk mengatur formasi, dan di antara yang lainnya, Ah Hu adalah yang terkuat. Ah Hu tertawa sederhana dan jujur, Tuan Muda yakinlah, saya akan berada di sana dan kembali sebelum Anda menyadarinya. Karena itu, dia berbalik dan pergi. Begitu dia keluar dari Spirit Wind Canyon, dia langsung menuju ke kota abis. Zhao Xicheng melihat ke arah di mana Ah Hu telah pergi, meskipun Yan ditidak mewariskan pelajaran inti dari Broadcrete Mountain kepadanya, apakah itu angin dewa mimpi buruk hitam atau cakar dewa harimau hantu, keduanya adalah seni bela diri puncak. Petik 2. Ekspresi Yan Zhao Ge menjadi hangat, tahun itu, ayah saya sebenarnya ingin menerima Ah Hu sebagai murid, tapi Ah Hu sendiri yang menolak. Oleh karena itu, ayahku mengambil seni bela diri garis keturunan langsung dari tanah suci domain angin yang telah dia kumpulkan dan menyerahkannya kepada Ah Hu. Dalam beberapa tahun terakhir, Yan di sebenarnya ingin menjadikan Ah Hu sebagai murid lebih, dan pemilik tubuh Yan Zhao Ge sebelumnya juga memandang Ah Hu lebih sebagai teman daripada sebagai pelayan. Setelah Yan Zhao Ge tiba di dunia ini, dia juga memandang orang besar itu dengan cara yang sama. Seringkali, dia bahkan tidak menganggapnya sebagai seorang pelayan. Keduanya sering mengolok-olok satu sama lain, memiliki hubungan yang ceria dan santai. Dibandingkan dengan beberapa orang yang wajahnya belum pernah dia lihat dan dia tidak pernah berbicara dengannya, hanya ada dalam ingatan pemilik asli tubuhnya, Yan Zhao Ge memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan Ah Hu. Saat persahabatan mereka semakin dalam, hubungan mereka menjadi lebih dekat dengan hubungan yang telah ada dengan pemilik asli tubuhnya. Jika bukan karena gaya nakal Ah Hu di mana dia tampaknya mengabaikan status sosial, membuatnya tampak seperti dia perlu diberi pelajaran, pada dasarnya dia bisa dianggap sebagai teman pertama yang dibuat Yan Zhao Ge sejak tiba di dunia ini. Saat dia berbicara dengan Zhao Xicheng, Yan Zhao Ge mulai membantunya saat mereka mengumpulkan formasi baru di dalam Spirit Wind Canyon. Dari kelihatannya, formasi ini agak mirip dengan formasi Agung Jingyang. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, tanda rincin dalam formasi tersebut tampak benar tetapi sebenarnya salah. Dibandingkan dengan formasi besar asli di kota Jingyang, seolah-olah semuanya telah terbalik. Seolah-olah semuanya telah tercermin-dicermin. Formasi itu berangsur-angsur terbentuk, sudah mulai memancarkan cahaya cemerlang. Garis polar roh menyala ke segala arah, menutupi semua Spirit Wind Canyon. Zhao Xicheng duduk di tengah formasi, satu tangan mengepal, sementara yang lain menamparkan tanah. Adapun formasi besar Jingyang yang juga sedang dikendalikan olehnya, cahaya yang dipancarkan oleh formasi itu juga mulai bertambah menyilaukan. Hanya saja cahaya itu terus berkedip-kedip, menyebabkannya tampak sangat tidak stabil. Yan Zhao Ge tahu bahwa ini disebabkan oleh pemberontakan pangeran Jin, Zhao Xili, di kota Jingyang. Ekspresi Zhao Xicheng tidak berubah saat dia bermeditasi dengan tenang. Dia mengarahkan kekuatan formasi besar sambil secara bersamaan memanfaatkan kekuatan formasi pembalikan Spirit Wind Canyon untuk menemukan penyeimbang antara dua kekuatan. Matanya bersinar saat jubah naganya mulai memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan seperti sisik naga seolah-olah ada sisik naga yang melindungi tubuhnya. Ini adalah harta karun nomor satu tang timur, artefak roh kelas menengah yang dikenal sebagai armor skala naga emas kekaisaran. Sebagian besar waktu, tetap tidak mencolok, terkandung di dalam tubuh Zhao Xicheng. Namun, ketika dibutuhkan, baju besi itu akan memanifestasikan dirinya dan menyelimuti tubuhnya. Di dalam Siling Dragon Abyss, beruntung dia memiliki perlindungan artefak roh kelas menengah yang kuat ini. Jika tidak, dengan pembalikan tiba-tiba dari formasi besar dan kemunduran dari kekuatan kelainan Siling Dragon Abyss, bahkan apakah dia bisa mengamankan kelangsungan hidupnya adalah hal yang tidak diketahui. Yan Zhao Ge membentuk pedang dengan tangan kirinya, sambil membuat gerakan membimbing dengan tangan kanannya. Cahaya hijau berwarna giok melesat ke arah langit, lalu mendarat tepat di depan Zhao Xicheng di tengah formasi. Ini adalah artefak roh pribadi Yan Zhao Ge, pedang naga giok. Zhao Xicheng dengan lembut membelai ujung bilahnya, saat raungan naga langsung bergema. Pedang naga giok tergantung di udara di bawah kendali kesadarannya. Di bilah pedang, ada cahaya yang beredar saat bayangan samar naga muncul dan mulai berkeliling. Bayangan samar naga emas juga muncul di atas armor skala naga emas kekaisaran yang dikenakan Zhao Xicheng, juga meraung sekuat tenaga. Armor skala naga emas kekaisaran bekerja untuk mengontrol dan mengarahkan aliran kekuatan dari formasi besar Jingyang sementara pedang naga giok membantu mengontrol formasi pembalikan. Naga kembar itu menyilaukan dengan cahaya cemerlang saat kedua formasi menjadi selaras, kekuatan yang mereka pancarkan tumbuh semakin kuat. Tepat pada saat ini, praktisi bela diri Broadcrete Mountain dan Tang Timur di dalam ngarai semuanya sedikit mengernyit. Suasana yang kuat tiba-tiba turun ke Spirit Wind Canyon dari luarnya. Roda cahaya kemasan naik ke mulut ngarai saat tekanan menakutkan mulai menekan ke arah formasi di dalamnya. Klan Matahari Suci, seorang Grandmaster bela diri, petik 2. Yan Zhao Ge mengerutkan alisnya. Meskipun kultifasi praktisi bela diri penyerang lebih rendah dari mereka seperti Zhao Xicheng dan Yan Su, ini masih merupakan Marsial Grandmaster yang sebenarnya. Ekspresi Zhao Xicheng tetap tenang saat dia mengangkat tinju dan meninju ke langit. Didukung oleh kekuatan formasi, serangannya melesat ke arah roda cahaya emas di langit. Kedua kekuatan itu membuat kontak dan meledak dalam ledakan yang brilian, membuat sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Saat ini, sebagian besar luka Zhao Xicheng masih belum pulih. Terlebih lagi, kekuatan formasi besar masih diperebutkan di kota Jingyang. Dia mampu menghalangi Marsial Grandmaster itu dan mencegahnya masuk, tetapi perhatiannya serta kekuatan formasi juga sementara ditempati olehnya. Di bawah serangan Grandmaster Beladiri Klan Matahari Suci, keretakan tiba-tiba terbentuk di pertahanan formasi. Beberapa sosok berdesir saat kerumunan praktisi Beladiri Klan Matahari Suci bergegas kengarai. Di antara mereka yang bergegas masuk, banyak yang memiliki aura menakutkan, tampaknya menyebabkan ruang di sekitar mereka bergolak kemanapun mereka pergi. Orang-orang di dalam ngarai merasakan hati mereka tenggelam, begitu banyak cendikiawan Beladiri Siantian. Yan Zao Ge mengarahkan pandangannya pada salah satu penjajah yang mengenakan jubah putih, dengan janggut besar dan tatapan berbisa seperti ular. Orang itu tepatnya adalah Xiao Shen. Tatapan Xiao Shen menyapu ngarai saat dia masuk, perhatiannya langsung terfokus pada Yan Zao Ge. Yan Zao Ge Xiao Shen melontarkan setiap suku kata saat dia menatap Yan Zao Ge dengan tatapan membara. HSSB 80 Pertempuran Ngarai Angin Roh Yan Zao Ge melirik Xiao Shen, lalu mengabaikannya sama sekali. Tiba lebih awal dari yang diharapkan ini bukan hanya masalah kerajaan Tang Timur. Mata Yan Zao Ge menyipit, Yan Su. Karena klan Matahari Suci memiliki banyak ahli yang hadir, Yan Zao Ge ingin membantu Zhao Xicheng dalam mempertahankan formasi itu sendiri. Dia segera memanggil dengan keras, Elder Su. Saya mengerti, menghadapi bisnis yang serius, Su Cuan benar-benar membuang sanjungan dan kecerobohan yang biasa dia tunjukkan secara pribadi. Dia memimpin praktisi bela diri Broadcrete Mountain di bawahnya, maju ke depan untuk bertemu dengan praktisi bela diri klan Sun Suci yang menyerang. Praktisi bela diri Tang Timur yang melakukan perjalanan bersama Yan Zao Ge dan Zhao Xicheng juga pergi bersama mereka. Penjajah klan Matahari Suci terdiri dari sejumlah besar elit, memiliki banyak ahli. Karena Cloud Venet Crystals dapat digunakan untuk menghasilkan Jade Essence, sementara Broadcrete Mountain tidak membuat gerakan besar dan jelas untuk menarik wall ke mata orang lain, Spirit Wind Canyon telah menjadi sangat ketat secara internal, pertahanannya memiliki meningkat secara rahasia. Jika tidak, pada saat ini, mereka mungkin telah dihancurkan secara instan oleh klan Matahari Suci. Meski begitu, dengan begitu banyak ahli bela diri dari klan Matahari Suci menyerang bersama, tekanan pada ngarai angin roh telah meningkat pesat. sucuan dan ahli siantian martial scholar dari Tang Timur naik bersama untuk menghalangi jalan mereka, menghalangi kemajuan sebagian besar lawan mereka. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu. Master bela diri dari klan Matahari Suci yang telah dicegah memasuki ngarai menyerang tanpa henti, mengirimkan serangan ke ngarai angin roh dan Zhao Xicheng seperti gelombang pasang tanpa akhir. Yan Zhao Ge dan Zhao Xicheng sama-sama memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Saat mereka menangani serangan ini di depan mata mereka, pihak mereka sekali lagi jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran di kota Jingyang. Dengan dua pertempuran yang berlangsung secara bersamaan, tekanan pada Zhao Xicheng telah meningkat pesat. Formasi pembalikan belum sepenuhnya diatur. Dengan pangeran jin, Zhao Xili terus-menerus memberikan tekanan ke kota Jingyang, kendali atas formasi besar kota Jingyang secara bertahap jatuh ke tangannya. Ketika situasi ini berlanjut, di Spirit Wind Canyon, kekuatan formasi besar yang telah diaglomerasi Zhao Xicheng secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda kekurangan. Grandmaster bela diri musuh yang bentrok dengannya adalah yang paling sensitif terhadap perubahan ini. Dia berteriak panjang, Zhao Xicheng, kau dengan keras kepala bersih keras menjadi musuh klan Sun Suci ku begini akhirnya. Kamu terlalu bodoh, tidak bisa melihat dengan jelas di mana tren saman berada. Broadcrete Mountain telah lama mencapai matahari terbenamnya, sementara klan Sun Suci saya berada di puncaknya. Petik 2 Kakakmu, Zhao Xicheng, jauh lebih pintar darimu, sebagai pertimbangan untuk Tang Timur, tahta akan lebih baik diduduki olehnya. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, dia menyatukan kedua telapak tangannya, sebelum mendorongnya ke depan secara bersamaan. Salah satu dari tujuh seni matahari besar, telapak tangan yang mencolok surga. Matahari tergantung tinggi, di tengah langit. Bergerak dengan serangan dominan yang terkenal karena kekuatannya, mengeksekusi sisi liar dan kekerasan dari seni bela diri klan matahari suci ke titik kesempurnaan. Menekan dengan momentumnya, menekan dengan kekuatannya. Semakin tinggi kultifasi seorang praktisi bela diri, semakin baik mereka mampu melepaskan kekuatan seni bela diri ini. Pada saat ini, dengan memanfaatkan Heaven Streaking Palem, serangan Martial Grandmaster jauh lebih ganas daripada serangan Martial Scholar Chan Yuan Long sebelumnya. Semua orang yang hadir hanya bisa merasakan bahwa di depan mata mereka ada lautan kemasan yang gemilang, berkobar dengan hebat. Para sarjana bela diri merasa auraki mereka hampir tersulut oleh satu telapak tangan ini, terbakar dan menguap. Ekspresi Zhao Shicheng sangat serius, wajahnya menjadi agak hitam. Ki hijau dan ki merah sekali lagi mulai berkedip di wajahnya. Aliran kacauki mengerikan yang belum sepenuhnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya terus-menerus menyebabkan masalah baginya selama ini. Pada saat ini, bentrok dengan lawan dan menghadapi tekanan, momentum mereka juga semakin kuat. Dia menarik nafas dalam-dalam, memukul dengan tinjunya sekali lagi. Armor skala naga emas kekaisaran padanya mulai berkedip dengan cahaya, auman naga bergema. The Secret Sun klan Martial Grandmaster itu mengeluarkan teriakan rendah, sinar ungu emas menyala di lengan kanannya. Itu adalah pelindung lengan dari emas murni, berisi sembilan kristal ungu yang berkedip-kedip saat bersinar dengan cahaya yang cemerlang, momentumnya naik ke langit. Yang mengejutkan, itu adalah artefak roh yang lain. Saat kedua belah pihak bertabrakan, tubuh Zhao Xicheng dan musuhnya bergetar. Formasi itu bergetar sekali lagi saat keunggulan Zhao Xili di kota Jing yang tumbuh. Jumlah kekuatan formasi besar yang dapat ditarik Zhao Xicheng turun sekali lagi. Menekan keuntungannya, Marsial Grandmaster Clan Sun Suci secara berurutan menyerang dengan Heaven Streaking Palem, menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh tanpa henti seolah-olah akan runtuh. Di bawah cahaya cemerlang dari matahari yang sangat besar, pancaran pola roh formasi meredup. Zhao Xicheng tidak punya pilihan selain mengurangi perimeter pertahanannya. Namun, dengan cara ini, serangan musuh mulai mempengaruhi pertahanan Spirit Wind Canyon. Dengan bantuan Marsial Grandmaster mereka, kelompok praktisi bela diri Clan Sun Suci mendekat. Tatapan Xiao Sen tertuju pada Yan Zhao Ge dari jauh, berbisa seperti ular. Sarjana bela diri Siantian di sampingnya membentuk pedang dengan tangan kirinya, tangan kanannya tiba-tiba mengetuk sarungnya di belakangnya. Cahaya pedang menyala, menembus cakrawala, menyerupai matahari pagi yang terbit ke timur ke langit saat fajar menyingsing. Salah satu dari tujuh seni matahari agung, pedang fajar surgawi. Artefak roh tingkat rendah, mengalir pedang api. Cahaya pedang mengejutkan langit saat fajar menyingsing, dengan matahari mulai terbit ke arah timur, mencapai puncaknya di langit sebelum akhirnya miring ke barat dan turun melewati cakrawala yang jauh. Pedang tunggal itu menampilkan matahari terbit hingga terbenam, awal sampai akhir. Melihat ini, Yan Zhao Ge mengayun ke udara dengan telapak tangannya, roda matahari bercahaya muncul. Melihat Radian Sun Will, praktisi bela diri klan matahari suci semua sedikit tersendat, setelah itu serangan mereka menjadi lebih ganas. Xiaosen menatap tajam ke arah roda matahari suci, matanya sepertinya akan keluar dari rongganya. Sambil melolong menusuk dan marah, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Cahaya diagram roh berkedip-kedip di telapak tangannya, menyerupai mahkota yang terbentuk dari matahari. Radian Sun Will di udara berhenti sejenak. Cih, memang seperti itu. Yan Zhao Ge mengerutkan kening, sayang sekali aku harus menggunakan pedang naga Gyoku untuk formasi pembalikan. Jika tidak, saya bisa mengganti artefak dan semuanya akan baik-baik saja. Petik 2 Saat roda matahari Radian berhenti di udara, praktisi bela diri klan matahari suci, yang memegang pedang api mengalir, mendarat menuju ngarai angin roh. Formasi pertahanan dari Spirit Wind Canyon, yang telah menghadapi tekanan dari Martial Grandmaster selama ini, menderita pukulan dari flowing fire sword, akhirnya memiliki celah yang terbentuk di dalamnya. Kerumunan praktisi bela diri klan matahari suci segera menyerbu masuk. Xiao Shen memutar kepalanya untuk melihat siantian Martial Scholar itu, Elder Liang, bantu aku. Sarjana bela diri siantian itu mengangguk, sekali lagi menyerang dengan pedang fajar surgawi. Flowing fire sword berubah menjadi lampu merah, terjerat dengan radiance sun will di udara. Yan Zhao Ge menyaksikan adegan ini dengan dingin dari samping, sosoknya sudah tiba sebelum Zhao Shicheng. Mencengkeram pedang naga giyok, dengan panduan jari-jarinya, pola roh dari formasi pembalikan berkedip-kedip. Situasi Zhao Shicheng sekarang menjadi agak lebih stabil. Xiao Shen terbang ke depan, sekali lagi mengulurkan tangannya dan meraih radiance sun will. Radiance sun will mulai bergetar hebat saat diagram mahkota matahari di telapak tangannya juga bersinar dengan cahaya yang bersinar. gemetar radiance sun will berangsur-angsur meredah. Xiao Shen menutup matanya, dalam kegelapan, itu seolah-olah sinar matahari secara bertahap muncul. Merasa bahwa dia sedang membangun kembali hubungannya dengan radiance sun will, mendapatkan kembali artefak roh yang telah hilang, Xiao Shen merasakan sensasi nyaman yang tak tertandingi di seluruh tubuhnya, seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya secara bersamaan membuka. Dia mulai memutuskan koneksi Yan Zhao Ge ke radiance sun will. Membuka matanya, murid Xiao Shen berkedip dengan cahaya dingin saat dia menatap Yan Zhao Ge Yan Zhao Ge kamu adalah sosok. Namun, semakin luar biasa Anda, semakin besar ancaman yang akan Anda berikan kepada klan sun suci saya di masa depan. Saya harus mengakui bahwa penghinaan yang Anda berikan kepada saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya bersihkan sekarang. Namun, membuatmu mati ada banyak orang di sini yang bisa melakukannya. Kerumunan praktisi bela diri klan matahari suci terkunci dalam pertempuran dengan kelompok sucian. Namun, klan matahari suci memiliki lebih banyak ahli di pihak mereka. Tanpa bantuan dari formasi Spirit Wind Canyon, sucian dan yang lainnya jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Klan matahari suci mengirimkan seorang sarjana bela diri siantian, langsung menuju ke Yan Zhao Ge. Yan Zhao Ge menatap lurus ke arah musuh yang mendekat. Dengan setiap langkah yang diambil pihak lain, ruang di sekitarnya serta pemandangan tampak bergetar. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.